Tujuh penempaan dari alam kelahiran kembali mewakili siklus kehidupan dengan setiap penempaan, dan setiap kemajuan menyebabkan kekuatan seseorang untuk mengalami transformasi kualitatif. Ketujuh emosi ini masing-masing dikaitkan dengan jantung, hati, paru-paru, limpa, ginjal, pikiran, dan jiwa. Chen Xi telah mencapai dua. Saat ini, setelah ia melahap keilahian dari Crimson Flame Cavaliers dan Gold Clate Cavaliers, warna roda kelahiran kembalinya sudah diliputi dengan warna emas kabur. Jelas, itu akan maju ke tiga. Selain itu, budidaya penyempurnaan tubuhnya telah memperoleh manfaat yang sangat besar juga. Lubang kecil di tubuhnya telah dikembangkan berturut-turut, dan mereka membentuk dunia mereka sendiri yang berisi jiwa inti di dalamnya. Selain itu, energi dukarnya yang melonjak dibanjiri dengan kemilau kristal dan tembus pandang yang merupakan sifat ketuhanan yang tetap abadi, dan itu menyebabkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Benar-benar sulit untuk membayangkan bahwa keilahian yang terkandung di dalam tubuh para hantu ini sebenarnya akan sangat ajaib, dan itu hanya sebanding dengan pil roh yang paling berharga dan obat-obatan ajaib di dunia. Jika seseorang tidak melihatnya dengan dua milik mereka sendiri mata, mungkin tidak akan ada orang yang berani percaya ini nyata. Setelah dengan hati-hati merasakan perubahan kekuatannya, Chen Xi mengungkapkan sedikit kepuasan di sudut mulutnya, dan ketika dia berbalik sekitar dan melihat para pembudidaya itu masih berdiri di tempat, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Pergi, cepat, tempat ini tidak berada di tempat yang kalian semua bisa tinggal lama. Dia mengatakan yang sebenarnya, tempat ini sudah 500 km jauhnya dari gerbang kota, dan Crimson Flame Cavaliers membentuk mayoritas pasukan yang didistribusikan di daerah ini. Selain itu, semakin dalam, semakin kuat kekuatan musuh, dan itu sama sekali bukan tempat tinggal orang biasa. Brother Chen, terima kasih atas rahmat penyelamatan hidup Anda. Jika Anda memiliki kegunaan untuk kami di masa depan, maka kami akan memberikan nyawa kami untuk Anda. Mereka semua terkejut dan pulih dari keterkejutan mereka sebelum menangkupkan tinju mereka dan berbicara berturut-turut. Jika kita memiliki takdir, maka kita akan minum dan mengobrol bersama lain hari. Chen Xi tersenyum dan menangkupkan tinjunya dari jauh. Mereka semua berbalik dan mundur menuju kota segera. Senjata para dewa menahan area di sana, dan hanya ada spektra cavaliers di sana, jadi itu pasti jauh lebih aman. Di sisi lain, Chen Xi melesat keluar untuk membantai jalan menuju kedalaman tentara. Dia telah menghitung bahwa keilahian yang terkandung dalam spektra cavaliers biasa terlalu lemah dan membunuh lebih dari 100 hanya sebanding, untuk keilahian yang diperoleh dari satu Crimson Flame Cavalier, sedangkan Gold Plate Cavalier jauh lebih kuat, dan keilahian yang diperoleh dari membunuh satu cukup untuk dibandingkan dengan sekitar 50 Crimson Flame Cavaliers. Tujuan Chen Xi sangat sederhana, itu adalah untuk menggunakan segala cara yang mungkin untuk memajukan kultifasinya dengan ganas selamat tes terakhir dari Medan Perang Purba. Bang, bang, bang. Tepat ketika Chen Xi sedang merenung, gelombang langkah kaki yang padat dan seperti petir tiba-tiba bergema di kejauhan. Sepertinya suara mengumpulkan orang-orang di Medan Perang, pasukan yang kuat bergemuruh ketika mereka berlari, dan langit dan bumi bergetar ketika kabut hitam melonjak 300 meter ke langit. Apa itu? Mata Chen Xi menyipit. Kelompok demi kelompok Crimson Flame Cavaliers menyembur keluar dari dalam kabut hitam yang melonjak, dan mereka benar-benar tertutupi oleh pancaran api yang menyala dan memancarkan aura mengerikan dan ganas, menyebabkan mereka tampak seperti seolah-olah mereka berjalan keluar dari gerbang neraka. Mereka berlari berurutan, dan setiap baris terdiri dari lebih dari 100 Cavaliers Crimson Flame. Mereka tampak seperti tumpang tindi api yang bersiul saat mereka berlari, dan mereka memancarkan aura megah yang tampaknya mampu menginjak-injak dunia dan menyapu segala sesuatu di depan mereka. Selain itu, di belakang mereka adalah deretan demi baris deretan Gold Clate Cavaliers, dan mereka sepertinya menahan garis dan memancarkan aura yang menakutkan. Spektre ini terbentuk dari kebencian para pakar Raseno, menyebabkan kecerdasan mereka rendah. Bahkan jika kekuatan mereka mengejutkan, mereka tidak tahu bagaimana memvariasikan pendekatan mereka dan sama seperti boneka, jadi membunuh mereka semudah membalikkan tangan saya. Mata Chen Xi menyipit, dia senang bukannya ketakutan, dan untayan pertempuran yang membakar dan semangat tinggi bahkan naik di dalam hatinya. Swash! Dia mengeksekusi Starsky Wings dan menerjang maju seperti sambaran petir. Saat ini, tubuhnya tinggi seperti gunung dan memiliki tiga kepala dan enam lengan, dan seluruh tubuhnya digulung oleh badai petir dan sambaran petir, menyebabkannya menjadi sangat mencolok di bagian langit dan bumi ini. Saat dia menerjang, dia jelas diperhatikan oleh para penonton. Bergemuruh! Pada saat berikutnya, tunggangan mereka bergemuruh dan terinjak-injak di tanah saat Cavalier Scrimson Flame menyerang Chen Xi seperti air jernih yang membawa kekuatan luar biasa, dan kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah dituntut untuk tiba sebelum Chen Xi. Mati, sosok Chen Xi melesat seperti harimau ganas yang melompat turun dari gunung, dan auranya yang mengesankan adalah mendominasi tiada taraf. Pusaran badai petir yang tak terhitung jumlahnya menutupi sekeliling tubuhnya ketika ia menyerbu langsung ke dalam kelompok Crimson Flame Cavaliers. Semua pusaran badai petir ini mengandung Devor Grandao, dan mereka melahap langit dan bumi dan menyita semua yang ada di dalamnya. Dunia, mereka terbentuk dari kemampuan ilahi yang tangguh yang lahir dari tulang-tulang rok, dan kekuatan mereka menakutkan hingga yang ekstrim. Sepuluh plus Crimson Flame Cavaliers yang merupakan yang pertama menanggung beban kekuatan pasukan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika mereka dilenyapkan dan dimakan oleh pusaran badai, dan mereka dihancurkan menjadi hamparan ki jahat yang menghilang dan lenyap, sedangkan keilahian yang terkandung dalam tubuh mereka sepenuhnya diserap oleh Chen Xi dan diubah menjadi aliran hangat yang tak henti-hentinya meningkatkan kultifasi Chen Xi. Pada saat ini, Chen Xi membunuh sesuka hatinya, dan ia mengamuk ke segala arah. Di mana-mana dia lewat, suara ledakan naik dan turun ketika gelombang ki yang jahat menghilang dan menghilang. Selama musuh mendekati area 300 meter di sekitarnya, mereka akan dilenyapkan oleh pusaran badai yang seperti badai. Bunuh. Niat pertempuran di dada Chen Xi melonjak saat ia dibantai tanpa pengendalian. Dia benar-benar tampaknya telah berubah menjadi rok yang berkeliaran di alam semesta, dan sosoknya seperti sambaran petir yang melahap segalanya di hadapannya. Di tengah-tengah pertempuran yang memuaskan dan menyenangkan ini, untayan demi untayan keilahian dilahap oleh Chen Xi, menyebabkan kultifasinya naik terus seperti jamur setelah hujan. Tidak lama kemudian, dia berhasil menembus dan maju ke tiga. Selain itu, kenaikan kekuatannya yang eksplosif menyebabkan kekuatan tempurnya menjadi lebih hebat. Setiap gerakan dan serangan yang dia lakukan mengandung kekuatan melahap yang mengerikan yang hanya seperti lubang hitam, dan dia mengubah setiap tempat yang dia lewati menjadi tempat kematian. Dia tenggelam dalam pembantaian seperti ini, dan dia tidak menyadari berlalunya waktu. Tekanan di hadapan Chen Xi tiba-tiba lenyap, dan ketika dia melihat ke atas, dia menyadari bahwa dia secara tidak sadar masuk ke kedalaman pasukan, sedangkan, Cavaliers Crimson Flame di sekitarnya telah menghilang sepenuhnya dan digantikan oleh Gold Plate Cavaliers. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Xi menyerbu ke depan sekali lagi. Pada saat ini, Gold Plate Cavaliers ini seperti banyak pil semangat tak tertandingi dan ramuan di matanya, dan mereka hanya menunggu untuk menjadi diambil dan dimakan olehnya. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit di atas kota Primeval, orang akan dapat melihat bahwa cahaya harta terbang-terbang di sekitar area di luar delapan gerbang kota sementara debu dan tempat pertempuran yang mengguncang langit ada di mana-mana. Para ahli dari berbagai dinasti bertempur dengan sekuat tenaga di depan gerbang kota, dan mereka melawan pasukan hantu. Sama seperti Chen Xi, mereka memperhatikan efek ajaib dari keilahian, adan semua mata mereka memerah karena keinginan ketika mereka merebut keilahian ini dengan liar dan tanpa rasa takut untuk meningkatkan kultifasi mereka. Pada saat ini, mereka mungkin tidak mau bahkan jika seseorang mengusir mereka. Tapi jarang ada orang yang mampu mengamuk dan menjarah tanpa menahan diri seperti Chen Xi. Lagi pula, di antara semua orang di seluruh kota purba, hanya Chen Xi yang memahami Devor Grendau, dan tidak ada yang memiliki kekuatan tempur yang abnormal seperti dia. Tentu saja, ada sebagian pembudidaya yang telah jatuh ke dalam pengepungan musuh karena kemajuan ruam mereka demi prestasi, dan mereka tewas di tempat pada akhirnya. Pada saat ini, di kedalaman pasukan hantu, seorang pria parubaya berjubah hitam duduk bersila dengan ekspresi acuh-ta'acuh pada platform berbentuk lotus berwarna ungu. Matanya sempit dan panjang, telinganya tajam, dan pupilnya benar-benar berwarna perak. Api berwarna valet melingkar di sekujur tubuhnya saat kilat menyambar, dan ia memiliki aura yang megah dan bermartabat. Tetapi jika seseorang melihat dengan hati-hati, tidak ada jejak vitalitas pada dirinya, dan ada hanya keilahian yang pekat dan menyala-nyala yang melonjak seperti laut, menyebabkan dia memberi orang lain perasaan yang sangat aneh, seolah-olah dia adalah mayat hidup. Lord Li Huang, kapan kita meluncurkan serangan abis-habisan? Seorang mamut kavalier bertanya dengan hormat. Seluruh tubuhnya ditutupi tulang, karena dia sebenarnya adalah tengkorak. Pada saat ini, dia duduk tegak di atas mamut yang terbuat dari tulang, dan giginya membuat suara pecah ketika dia mengeluarkan suara yang sangat serak sambil menatap pria parubaya berjubah hitam dengan mata kosong. Tunggu! Mata pria parubaya berjubah hitam itu seperti angin puyuh yang diliputi ke milau yang mengerikan. Ras saya sudah terjebak di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya dengan merebut kota primeval kita akan dapat kembali ke rumah kami. Jadi kita harus menghancurkan primeval city kali ini, apapun yang terjadi. Tapi aku dengar, ada dewa surgawi yang menahan benteng di dalam kota primeval, dan dia luar biasa. Aku takut, mamut kavalier ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Tidak perlu khawatir, saya sudah mendapatkan berita bahwa pergolakan tiga dimensi sudah dekat, dan arus bawah mulai muncul di dark referee, jadi mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan medan perang purba ini. Jadi, ini adalah kesempatan bagi kita untuk melarikan diri. Pria parubaya berjubah hitam perlahan berdiri dari platform berbentuk lotus ungu. Cahaya kilat melonjak ketika matanya berkedip, dan suaranya mengungkapkan kepercayaan diri yang sangat. Ada pun ahli alam surgawi-surgawi itu, secara alami akan ada seseorang untuk berurusan dengannya. Bolehkah aku bertanya, komandan, mungkinkah bala bantuan kita telah tiba? Mamut kavalier berbicara dengan kaget. Kamu akan tahu sebentar lagi. Pria parubaya berjubah hitam tersenyum sedikit ketika lengkungan dingin menusuk muncul di sudut mulutnya. Begitu kita menghancurkan kota primeval, aku akan mengorbankan semua pembudidaya manusia untuk merekonstruksi tubuhku yang sebenarnya sebelum membunuh jalanku ke atas sembilan langit untuk menyiksa dan membunuh semua keturunan dewa-dewa dari tiga dimensi. Resolusi apa? Tepat pada saat ini, fluktuasi energi besar membentang dari ruang terdekat, dan itu mengembun menjadi tiga awan cahaya yang sangat besar dan kehitaman. Di awan cahaya ada tiga yang perkasa, tokoh-tokoh yang duduk tegak di sana. Seluruh tubuh mereka bermandikan cahaya ketika untayan ki yang jernih berputar di sekitar tubuh mereka sebelum terkondensasi menjadi cincin ilahi yang sangat besar dan mempesona di atas mereka yang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah tidak pernah mengesampingkan niat bertarung di hati yang mulia Li Huang. Yang berbicara adalah pria yang tangguh. Dia memiliki sepasang sayap di punggungnya dan sosok yang ramping, dan setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan sikap yang mulia. Li Huang tidak berani tidak sopan, dan dia bangkit untuk menyambut mereka. Li Huang mengenal pria ini, dia adalah seorang ahli dari dunia sayap, bernama Luo Chuan, dan dia memiliki kekuatan yang tak terduga. Yang mana di antara mereka adalah dewa surgawi yang turun dari dimensi abadi. Membunuh, benar-benar memusnahkannya, bidat semacam itu harus dimusnahkan. Seorang pria dengan penampilan cantik dan sosok ramping berbicara dengan suara tajam. Kulitnya benar-benar biru langit seperti lautan, dan di daerah antara alisnya ada tanduk putih giok. Selain itu, auranya juga sama hebatnya dengan yang ekstrim. Brother Mingzi, tenanglah dirimu. Kami akan membiarkan Anda membunuh sesegera mungkin sesaat. Li Huang merasa lebih lega ketika melihat orang ini. Orang ini berasal dari klan mistisya, dan dia tampak cantik seperti wanita, namun dalam hal kekuatan, dia bahkan lebih tangguh daripada Luo Chuan. Pergolakan tiga dimensi sudah dekat, dan itu karena ini bahwa kami berani menembus dark referee dan datang ke sini setelah menerima informasi Brother Li Huang. Saya harap, tidak ada kejadian tak terduga yang akan terjadi. Di pusat kota Luo Chuan dan Mingzi adalah seorang pemuda jangkung dengan rambut emas dan mata hijau giok, dan dia juga seorang pakar raseno. Dia memandang kota purba dari jauh dan sepertinya telah memikirkan sesuatu, membuatnya mendesah tanpa alasan atau sajak, dan kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, Brother Li Huang, mari kita mulai serangan. Semakin lama kita menunggu di sini, semakin cepat identitas kita akan terungkap. Lebih baik bertarung dan memenangkan pertempuran dengan cepat, Li Huang mengangguk, dan kemudian dia berbalik untuk melihat mamut kavalier. Kirimkan perintahnya, menyebarkan seluruh pasukan, tujuannya, capture Primeval City. Tiga ahli raseno telah menembus dark referee untuk tiba di medan pertempuran Primeval, sedangkan Li Huang yang adalah jenderal perang momok tidak ragu sedikit pun untuk mengeluarkan perintah untuk serangan abis-habisan. P. Seketika, kelompok demi kelompok mamut kavalier semulai mengumpulkan pasukan hantu dan mengeluarkan perintah, menyebabkan ki jahat melonjak saat mereka memenuhi seluruh langit dan bumi dengan aura yang keras dan ganas. Ini pasukan hantu yang sangat besar terbentuk dari kebencian para ahli raseno dari pertempuran mereka dengan para dewa selama masa purba, dan mereka sudah terjebak di medan pertempuran Primeval selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya obsesi dalam hati mereka adalah untuk menangkap kota purba dan menghapus kekuatan penindas yang ditinggalkan oleh para dewa sehingga mereka dapat kembali ke dunia mereka dan melarikan diri dari kesengsaraan mereka. Jadi mereka mulai maju ke depan ketika mereka mendengar klakson, untuk serangan abis-habisan bergema. Di mana-mana itu bertemu mata itu baris demi baris spektra kavaliers bergemuruh dan menyerbu ke depan dengan tertib, dan mereka membentuk masa padat yang bahkan lebih banyak daripada belalang. Ki jahat di tubuh mereka menggeliat dan bergolak tanpa henti dan sebenarnya mulai menyatu bersama. Praktis setiap 100 spektra kavaliers membentuk tubuh baru yang dapat dibandingkan dengan gunung, memiliki aura yang mengerikan, dan memancarkan kabut berwarna hitam yang melonjak, dan kekuatan mereka telah meningkat secara eksplosif oleh waktu yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, Crimson Flame Cavaliers, Gold Clate Cavaliers, dan Mammoth Cavaliers juga digabungkan bersama-sama, dan Ki jahat mereka menyatu bersama untuk mengembun menjadi makhluk yang sangat besar dengan berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa memiliki empat kepala, delapan lengan, dan menunggang naga tulang. Beberapa benar-benar tertutup dengan tentakel 3 km panjang dan tebal, dan mereka seperti monster gurita yang menakutkan. Beberapa bahkan langsung berubah menjadi kerangka besar yang memiliki lubang mata yang tampaknya terhubung ke dunia lain, dan mereka tampaknya mampu menelan bagian dari langit dengan satu gigitan. Pemandangan ini seolah-olah waktu telah kembali ke masa purba ketika tentara para pakar Raseno saling bertarung ha para dewa, dan dorongan mereka sangat menakutkan hingga ekstrim. Bunuh Raungan yang menggelegar bergema di langit saat Ki jahat menutupi langit dan bumi, menyebabkan dunia untuk dilemparkan ke dalam bayangan dan jatuh ke dalam bencana yang sangat hebat. Koma, Chen Xi tiba-tiba kembali ke akal sehatnya sambil terbenam dalam pertempuran saat dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Dia mengangkat matanya untuk melihat dan melihat pemandangan yang menakutkan ini, dan hatinya langsung tenggelam. Peristiwa tak terduga seperti itu adalah sesuatu yang Yun Lan Sheng belum pernah bicarakan sebelumnya. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi? Hati-hati, para pakar Raseno telah tiba, saya rasa aura mereka. Kuali kecil itu tiba-tiba memperingatkannya dengan suara yang mengungkapkan kebencian ekstrim. Pakar Raseno, Chen Xi terkejut di hatinya ketika dia merasa situasinya sedikit buruk. Itu hanya tes yang sangat biasa dari medan perang primeval, namun para pakar Raseno telah tiba di sini, mungkinkah peristiwa tak terduga seperti itu meramalkan sesuatu? Sembunyikan dirimu dulu. Peristiwa tak terduga semacam itu adalah sesuatu yang hanya mampu ditangani oleh tokoh-tokoh besar di Primeval City. Kultifator alam kelahiran kembali seperti Anda sama sekali tidak berdaya untuk mengubah apapun. Lagi pula, terlibat di dalamnya akan menyebabkan mu mati sebagai kematian tanpa alasan. Kuali kecil itu berbicara tanpa menahan sedikitpun. Bersembunyi di kota, Chen Xi tertawa getir. Demi meningkatkan kultifasinya, dia menyerang dengan terlalu ganas. Saat ini, dia sudah 5.000 km jauhnya dari gerbang kota, dan jika itu dalam keadaan normal, jarak yang begitu jauh bukanlah apa-apa. Tapi dia saat ini berada dalam pasukan hantu, jadi kembali ke gerbang kota sama sekali bukan tugas yang mudah. Berdiri saja di tempat tanpa bergerak. Kuali kecil itu terdiam beberapa saat sebelum berbicara tiba-tiba. Om, sebelum Chen Xi bisa bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, ia diselimuti oleh cahaya ilahi putih susu. Dalam saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosoknya benar-benar menghilang seolah-olah dia adalah manusia yang hampa dan tidak material. Banyak hantu melewati tempat dia berdiri namun mereka sebenarnya sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Teknik macam apa ini? Chen Xi sangat heran. Dia pernah menumbuhkan teknik aura jejak, namun itu hanya mampu menyembunyikan jejaknya, dan dia akan terbuka segera setelah objek lain mendekatinya, sedangkan teknik yang dijalankan oleh kuali kecil itu berbeda, dan itu sebenarnya secara langsung menyebabkannya mencari menghilang. Tapi kebetulan dia masih berdiri tanpa bergerak di tempat. Selain itu, matanya dan Divine Sense masih mampu merasakan semua perubahan di sekelilingnya, menyebabkannya menjadi pengalaman yang sangat aneh. Itu hanya semacam pemanfaatan hukum tata ruang, kuali berkata dengan acuh-ta'acuh, Anda harus ingat bahwa Anda harus membayar harga untuk bantuan saya. Dengan kata lain, jika Anda ingin mendapatkan sesuatu dari saya, Anda harus membayar harga yang sama untuk itu. Apakah ini prinsipmu sendiri dalam melakukan sesuatu? Chen Xi mengerutkan kening. Sejujurnya, dia sedikit tidak dapat menerima metode pertukaran seperti itu karena sangat dingin dan tanpa rasa kemanusiaan. Tidak, ini demi menjaga keseimbangan. Mungkin Anda tidak dapat memahaminya sekarang, tetapi Anda akan mengerti begitu Anda tumbuh menjadi cukup kuat. Keseimbangan adalah satu-satunya hukum yang memungkinkan alam semesta terus ada sampai sekarang. Kuali kecil itu menjawab perlahan. Jika saya terlalu banyak membantu Anda, itu akan mempengaruhi karma Anda, dan itu akan setara dengan menimpakan malapetaka kepada Anda. Chen Xi tidak dapat memahaminya, tetapi ia mampu membedakan bahwa Kuali kecil benar-benar melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, menyebabkan jejak perasaan sakit di hatinya dengan cepat menghilang tanpa jejak, dan kemudian dia bertanya. Lalu, harga seperti apa yang harus saya bayar? Ayo tonton pertunjukannya dulu. Para pakar Raseno itu akan bergerak, Kuali kecil itu menjawab. Chen Xi tertegun, dan kemudian dia mengangkat matanya untuk melihat. Benar saja, ada empat sinar cahaya yang sangat luas dan gemilang yang melesat ke langit seperti sinar cahaya yang terhubung ke surga dalam pasukan hantu, dan fenomena yang dipancarkan oleh mereka mengejutkan. Setelah itu, empat sosok yang perkasa seperti dewa muncul di langit dan bumi. Salah satunya adalah pria parubaya berjubah hitam dengan sepasang murid berwarna perak dan api ungu yang mengalir di sekujur tubuhnya, dia adalah komandan pasukan hantu ini, Li Huang. Salah satunya adalah seorang pemuda langsing dengan sepasang sayap putih bersih, dan dia dipanggil Luo Chuan. Salah satunya adalah seorang pria cantik dengan kulit biru laut dan tanduk di antara alisnya, dia dipanggil Ming Si. Salah satunya adalah seorang pemuda jangkung yang memiliki rambut emas, mata hijau jade, penampilan terjal, dan tampak seperti singa. Namanya Lugang. Selain Li Huang, yang lain turun ke medan perang purba dari dunia lain di luar dimensi. Mereka memiliki tujuan yang sangat sederhana, itu untuk membantu Li Huang untuk merebut kota purba yang dibangun oleh para dewa dan melarikan diri dari medan perang purba. Kaisar hantu Li Huang, saya tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar masih hidup, Tidak heran para pakar dari World Wing, Mysticia World, dan Saintro World berani mengambil risiko sedemikian rupa untuk turun ke sini, kuali kecil bergumam dan tampaknya telah jatuh ke dalam perenungan mendalam. Chen Si benar-benar bingung, karena dia tidak mengerti apa-apa kata kuali kecil itu, dan dia hanya bisa menebak secara samar bahwa keempat orang ini semua adalah tokoh besar dari dunia lain di luar dimensi. Selain itu, salah satu dari mereka harus mati pada saat para dewa melakukan ekspedisi mereka, namun ia masih bertahan sampai sekarang dan telah menarik tiga ahli ke medan perang purba. Sejak ahli Ras Seno telah tiba, akankah Bing Sitian dapat mempertahankan Primeval City? Chen Si memandang kota Primeval yang jauh, dan hatinya terasa agak berat. Dia sedikit khawatir tentang keselamatan King Siui dan yang lainnya, karena jika para pakar Ras Seno diizinkan untuk menangkap kota Primeval, maka semua orang mungkin akan binasa bersama dengan kota. Serangan tentara yang tiba-tiba memiliki dorongan besar dan skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu langsung menyebabkan semua penggarap yang dalam pertempuran di luar gerbang kota untuk tegang. Jumlah kematian meningkat dengan cepat. Sial! Pasukan hantu benar-benar telah meluncurkan serangan habis-habisan. Apa serangan yang mengerikan? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah semacam peristiwa tak terduga telah terjadi? Cepat bersembunyi di dalam kota, cepat! Area di luar delapan gerbang kota Primeval dipenuhi dengan berseru kaget ketika para ahli dari berbagai dinasti mulai tersebar dan mundur di bawah tekanan dari pasukan Momok yang tangguh, dan mereka tidak berani maju lagi. Itu terlalu menakutkan. Tingkat serangan sudah menjadi sesuatu yang kultivasi mereka saat ini tidak dapat melawan. Selain itu, dalam keadaan ini, para utusan Dark Referee yang menahan benteng di gerbang delapan kota memahami urgensi situasi, dan mereka membuat langkah berturut-turut untuk membuka jalan keluar bagi para murid ini. Bang! 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 Tepat pada saat ini, empat sinar cahaya yang sangat tebal menyembur keluar dengan ledakan dari kedalaman pasukan hantu, dan mereka menerjang langsung ke langit sambil memancarkan cahaya berkobar sebelum empat sosok yang sangat perkasa muncul. Saat keempat angka ini muncul, angin dan awan di segala arah mulai bergolak ketika tekanan tiada banding melanda langit dan bumi. Beberapa pembudidaya yang tidak mampu melarikan diri ke kota pada saat itu ketakutan oleh tekanan ini sampai-sampai gagal untuk menjaga ketenangan mereka, dan kehidupan mereka langsung dituai oleh spektra cavaliers di dekatnya, menyebabkan darah menyembur keluar dengan keras ketika mereka mati secara tragis. Pakar Ras Seno Di atas gerbang kota, rambut putih Yun Lan Sheng berkibar saat cahaya dingin dan terang membasahi matanya. Langit dan bumi ini benar-benar akan masuk ke luar biasa, kekacauan. Mat Man Liu meletakkan labu anggurnya saat matanya yang berlumpur menatap kekejauhan, dan sedikit kekhawatiran menutupi wajahnya yang kurus. Pada saat ini, bukan hanya Yun Lan Sheng dan Mat Man Liu, bahkan utusan lain yang menahan benteng di gerbang kota lain mengungkapkan ekspresi terkejut, dan gumpalan kekhawatiran menyembur ke dalam hati mereka. Tidak satupun dari mereka yang menduga bahwa ujian yang sangat biasa dari medan perang purba akan benar-benar berubah menjadi situasi seperti itu. Dunia lain di luar dimensi selalu menjadi musuh tiga dimensi. Selama masa purba, para dewa telah memimpin ekspedisi di sini tepatnya untuk memusnahkan para ahli Ras Seno yang telah menginvasi tiga dimensi. Namun tidak pernah mereka membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, sebenarnya ada pakar Ras Seno yang turun ke sini sekali lagi. Mungkinkah ketiga dimensi itu benar-benar akan mengalami pergolakan? Tes terakhir dari medan perang purba kali ini telah berakhir. Semua murid mundur kembali ke kota, dan kamu tidak diizinkan untuk keluar dari kota tanpa perintah. Tepat pada saat ini, suara yang jernih dan gemilang tiba-tiba terdengar di langit dan di bumi. Setelah itu, sosok tinggi Bing Sitian melonjak ke langit sementara pakaiannya berkibar karena angin, dan tubuhnya memancarkan banyak sinar cahaya yang menyinari dunia dan membuatnya tampak seperti penguasa dunia. P. Begitu mereka melihatnya, tidak peduli apakah itu para murid dari berbagai dinasti atau utusan Dark Referee, kekhawatiran di hati mereka benar-benar terhapus seolah-olah mereka menemukan seseorang untuk bergantung pada dan bebas dari kecemasan. Benar? Ada hadiah abadi surgawi di pihak kita, jadi apa yang ditakuti bahkan jika para pakar Ras Seno telah menyerbu? Semua utusan dari Dark Referee, dengarkan perintah saya. Kalian semua hanya perlu menahan benteng di delapan gerbang kota dan mempertahankan gerbang kota sampai napas terakhir. Serahkan yang lainnya padaku. Bing Sitian dipenuhi dengan sikap bermartabat saat dia menginjak awan dan memancarkan cahaya ilahi, dan setiap gerakannya mengungkapkan perasaan superioritas yang percaya diri dan arogan. Ketika mereka melihat adegan ini, bahkan Chen Xi yang masih berada di medan perang harus mengakui bahwa Bing Sitian pantas disebut surgawi abadi, karena ia memiliki kualitas agung dan kuat dari seorang pemimpin yang dapat mengendalikan dunia. Huff! A heavenly immortal! Bahkan jika para dewa dihidupkan kembali hari ini, mereka masih tidak akan dapat membalikkan situasi. Tepat pada saat ini, suara yang sangat serak dan suram keluar dari jauh dan mengguncang lingkungan. Yang menyertai suara ini adalah empat sosok perkasa yang terbang di langit dan langsung mendekati kota Purba, dan tatapan mereka seperti kilat yang menatap dingin pada Bing Sitian. Empat ahli Raseno berdiri di udara di depan Primeval City dengan aura megah yang menyelimuti sekelilingnya. Mereka seperti dewa-dewa biadab di masa Purba yang memiliki keganasan mengerikan yang menyebabkan semua murid di kota menjadi ngeri dan merasa sulit untuk bernapas. Rumbel, de langit dan bumi mulai meraung ketika angin kencang bertiup tiba-tiba dan awan gelap yang berkelebat dan bergemuruh dengan guntur ditekan dari atas, menyebabkan seolah-olah hari kiamat telah tiba. Kaisar Hantu Li Huang Benar pada saat ini, Bing Sitian melangkah maju sementara seluruh tubuhnya meletus dengan segudang sinar. Seiring dengan dia mengambil langkah ini, langit dan bumi yang kacau tampaknya langsung tenang, dan semua fenomena yang ada di dunia sebelum ini telah lenyap sepenuhnya. Seluruh dunia damai dan diterangi oleh sinar cahaya, menyebabkannya mengungkapkan adegan yang damai, tenang, dan tertib. Ini adalah kekuatan surgawi abadi, kekuatan untuk mengubah hukum langit dan bumi menjadi di bawah kendali mereka, dan satu pikiran mampu menyebabkan segudang teknik dieksekusi bersamanya. Bing Sitian berdiri di udara ketika dia mengungkapkan aura mengesankan dari dewa surgawi sampai batas tertentu, membuatnya tampak sangat tangguh. Haha, saya tidak pernah membayangkan bahwa seseorang di generasi yang lebih muda sebenarnya masih mengingat saya, Li Huang. Li Huang yang mengenakan jubah hitam meraung dengan tawa ke langit, dan api ungu di sekitar tubuhnya melonjak dan melilit, membuatnya tampak seperti setan, Tuhan. Huff! Anda hanya jiwa yang tidak lengkap. Saya secara alami akan mundur jika Anda berada di puncak Anda, tetapi sekarang, membunuh Anda semudah membalik telapak tangan saya. Bing Sitian mendengus dingin, dan ruang di antara alisnya dipenuhi dengan keyakinan dan kesombongan. Benar-benar membosankan, Anda hanya avatar eksternal dari seorang dewa surgawi, namun Anda sesumbar tanpa malu-malu. Sepertinya dimensi abadi saat ini benar-benar telah menurun dan membusuk hingga ekstrim, dan setiap generasi lebih buruk dari yang sebelumnya. Luo Chuan di dekatnya tertawa ringan dengan jijik sementara sayap putihnya yang murni mengepak di belakangnya, dan matanya yang seperti dua darah bulan, menyebabkannya menjadi sangat mengerikan. Junior, kau harus pergi dengan cepat. Pemusnahan kota Primeval sudah dekat, dan Anda benar-benar tidak mampu mempertahankannya, jadi jangan berikan hidup Anda karena hal ini. Pakar Raseno dari dunia mistisya ditutupi oleh cahaya biru langit yang luas dan air, saat dia berbicara dengan tergesa-gesa. Memang, satu heavenly immortal sama sekali bukan pasangan yang cocok untuk kita semua. Lugang yang berambut emas dan bermata giyok berbicara dengan acuh-ta'acuh. Oh, sudut mulutnya, apakah kalian semua benar-benar berpikir kamu dapat menunjukkan kekuatan di sini dengan sedikit kekuatan itu? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya kepada Anda, jejak Anda telah terungkap jauh sebelum Anda semua tiba di sini, dan saya, Bing Sitian, datang ke sini demi memusnahkan kalian semua. Saat ia berbicara, aura yang mengesankan di seluruh tubuhnya bergemuruh sebelum menjadi sangat menyala-nyala, dan kemudian dia berteriak dengan eksplosif. Senjata para dewa, bantu aku memusnahkan bidat ini. Om, segera setelah dia mulai berbicara, delapan lampu suci tiba-tiba bangkit dari delapan arah yang berbeda di Primeval City, dan kemudian mereka terbang untuk berputar di sekitar Bing Sitian sambil mengungkapkan cahaya keilahian yang luas. Ini adalah senjata para dewa yang baru saja muncul belum lama ini. Awalnya, mereka diperoleh oleh Huang Fu Kinying dan tujuh murid lainnya, namun mereka tampaknya memiliki kecerdasan mereka sendiri sekarang dan telah tiba di depan Bing Sitian untuk bertarung di sisinya. Senjata para dewa, mata perak kaisar hantu Li Huang mengungkapkan gumpalan kebencian yang melonjak, dan dia tampaknya telah mengingat peristiwa masa lalu yang tidak bisa dia ingat untuk diingat. Semua orang, bergerak bersama dan memusnahkan ini sesama. Setelah itu, kita akan memperbaiki senjata para dewa dan memusnahkan kota purba. Wajah Lu Gang tenggelam ketika dia melihat Bing Sitian begitu percaya diri, dan kemudian dia berteriak eksplosif segera sebelum mengambil inisiatif untuk bergerak terlebih dahulu. P. Bang, di tengah ledakan besar yang tampak seperti petir, lampu emas tanpa batas menyembur keluar secara eksplosif dari tubuh Lu Gang seperti lautan yang perkasa, dan kemudian mengembun menjadi tangan besar yang menyambar Bing Sitian. Hanya kamu, Bing Sitian mengungkapkan ekspresi menghina ketika rambut panjangnya berkibar-kibar di tiup angin, dan dia bahkan tidak membuat gerakan apapun. Ketika tangan emas dan besar itu tiba di hadapannya, itu dihadang oleh salah satu senjata sebelum runtuh dan menyebar dengan keras, dan itu berubah menjadi percikan emas yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang tanpa jejak. Senjata dari dewa-dewa, Sif Miror. Mata Lugang mengerut ketika palu muncul tiba-tiba di tangannya, dan kemudian dia mengambil langkah ganas ke depan, menyebabkan ruang bergetar ketika setiap langkah yang diambilnya menyebabkan bunga emas muncul. Tujuh langkah pembantaian, Sain Trohammer. Gambar palu yang begelombang merobek langit. Setiap orang dari mereka meluas dan berkontraksi di udara, dan mereka seperti gunung besar yang berisi aura megah dan berat ketika mereka hancur menuju Bing Sitian. Pada saat yang sama, Li Huang, Luo Chuan, dan Ming Zi telah menyerang secara berturut-turut. Dengan mengangkat tangan Li Huang, gumpalan api ungu yang seolah-olah mereka datang dari neraka berubah menjadi segudang rantai api falet yang berkibar di udara sebelum mencambuk turun ke arah Bing Sitian dari samping. Sayap putih bersih Luo Chuan mengepak dan menyerang tanda jimat perak cerah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tanda jimat seperti pisau yang meletus dengan cahaya perak, dan mereka tersapu seperti sungai besar yang sangat menakutkan. Di sisi lain, Ming Zi terbang di langit sebagai fluktuasi langit biru begelombang keluar seperti riak-riak dari tanduk di antara alisnya, dan itu membentang lingkaran demi lingkaran, menyebabkan ruang runtuh dan dihancurkan inci demi inci di manapun berlalu. Dorongannya sama mengejutkannya dengan yang sangat luar biasa. Saat para pakar Raseno ini muncul, mereka mengeksekusi gerakan pembunuh mereka yang berkobar dengan cemerlang dan melemparkan langit dan bumi ke dalam kekacauan besar. Ekspresi semua orang di kota menjadi muram ketika mereka merasa gemetar yang datang dari lubuk jiwa mereka. Hanya menyaksikan pertempuran seperti itu dari jauh telah menyebabkan mereka merasa sangat tidak berdaya dan putus asa. Mereka seperti semut yang menatap elang yang bertarung di langit. Mereka sangat kecil, dan sama sekali tidak punya tempat untuk campur tangan. Saya bertanya-tanya bagaimana Bing Sitian akan melawan pelanggaran seperti itu. Di kejauhan, Chen Xi juga sangat terkejut ketika dia menyaksikan pemandangan yang mengejutkan dan luas ini. Tepat ketika pikiran ini baru saja muncul dalam benaknya, dia melihat tombak perak di genggaman tangan Bing Sitian dan meletus dengan segudang cahaya ilahi, dan itu membentang ke langit dan bumi dan mengubah hukum di sekitarnya ke titik waktu dan ruang bengkok. Hanya satu serangan telah menangani semua serangan, dan dia tangguh tanpa akhir. Pada saat berikutnya, Bing Sitian sudah melayang ke langit, dan tatapannya seperti sambaran petir saat tombaknya menunjuk ke arah Li Huang dan yang lainnya sebagai diam raung. Apakah kamu berani datang ke sini untuk bertempur? Kenapa tidak? Li Huang dan yang lainnya menyerang tanpa ragu sedikitpun. Bing Sitian telah bertindak dalam hal ini mungkin karena dia khawatir pertempuran itu akan mempengaruhi kota purba yang berada di bawahnya, sedangkan Li Huang dan yang lainnya juga khawatir tentang melukai pasukan hantu. Kalau tidak, pertempuran mereka akan menghancurkan bumi hingga hancur berkeping-keping dan hancur total, dan itu bukan sesuatu yang diinginkan kedua belah pihak untuk terjadi. Kedua belah pihak dapat dikatakan memiliki niat yang sama, dan mereka menciptakan medan perang baru untuk diri mereka sendiri yang jauh di atas di langit. Di lapisan awan, suara pertempuran bergemuruh dan melonjak ketika cahaya yang menyilaukan meledak. Pertempuran semacam itu telah lama melampaui lingkup dunia fana, dan itu mengagumi hati semua orang. Koma, pertempuran telah pecah di langit, dan pertempuran di tanah dilakukan seperti api yang mengamuk juga. Tentara hantu yang tersebar di mana-mana dituntut tanpa rasa takut dengan tujuan menangkap kota primeval, dan mereka menyerbu gelombang demi gelombang seperti lapisan gelombang besar yang tidak memiliki akhir. Di sisi lain, para utusan dark referee tinggal di atas gerbang kota dari delapan arah ketika mereka memerintahkan para murid dari berbagai dinasti untuk bertarung dengan sekuat tenaga, menyebabkan berbagai sihir harta, teknik bela diri, dan kemampuan ilahi untuk menjalin bersama dan mengubah seluruh bentangan dunia menjadi tempat yang diliputi oleh debu dan kotoran. Ini bukan ujian terakhir dari medan perang purba lagi, dan itu adalah pertarungan nyata. Tidak ada kesempatan untuk selamat karena keberuntungan. Ada kita bukan tempat untuk mengecilkan diri. Hanya dengan mengalami ujian darah dan nyala api dan mengalami pergumulan antara hidup dan mati untuk bertempur sampai akhir dengan seluruh kekuatan mereka, barulah mereka memiliki kesempatan untuk bertahan. Semua orang berjuang mati-matian, dan setiap orang dari mereka bertarung untuk primeval city. Ini pasti akan menjadi pertempuran berdarah yang sangat tragis. Di tengah-tengah tanda jimat yang menjalin di udara, anggota badan terputus terbang tanpa henti, dan kehidupan tampak sangat rapuh pada saat ini. Adegan seperti itu membuat semua orang merasa seolah-olah mereka kembali ke masa purba, dan mereka dengan jelas menampilkan adegan pertempuran antara para dewa dan para pakar Raseno. Koma, darah panas Censi mendidih saat dia menonton adegan ini juga, dan dia berharap tidak lebih dari untuk menyerang ke langit dan bertarung dalam pertempuran besar. Selama masa purba, para pakar Raseno telah menyerbu, menyebabkan para dewa memimpin ekspedisi di sini, dan mereka telah kehilangan hidup mereka dan menyemprotkan darah mereka demi melindungi semua makhluk hidup dalam tiga dimensi, mereka melakukannya demi perdamaian bagi generasi yang akan datang. Saat ini, para dewa sudah pergi, jadi mungkinkah aku harus membiarkan musuh menginjak-injak dan menginvasi rumahku dengan sengaja? Yang bukan kerabatku pasti memiliki niat berbeda. P. Sebagai anggota dari tiga dimensi, saya harus membantai musuh kita dengan berani saat ini, karena hanya dengan cara ini saya dapat memenuhi semua yang telah saya pelajari. Ingin berkelahi? Kuali kecil itu bertanya. Ya, Chen Xi menjawab tanpa ragu sedikitpun. Baiklah, pergi, bunuh spektra cavaliers ini dan kumpulkan ilahi yang cukup untukku. Selama Anda tepat waktu, kita harus dapat menghindari situasi yang lebih buruk dari yang terjadi. Kuali kecil itu menjawab. Situasi terburuk. Chen Xi terkejut di kepalanya, dan kemudian dia menemukan jejak kejernihan di benaknya. Apa yang kamu katakan adalah bahwa Bing Xi Tian bukan pasangan yang cocok untuk para pakar Ras Seno. Tepat, meskipun ia mendapat bantuan dari delapan senjata para dewa, ia pada akhirnya bukanlah para dewa zaman purba, jadi ia tidak dapat menampilkan kekuatan sejati mereka. Ditambah dengan dia hanya menjadi avatar eksternal dan bukan tubuh surgawi abadi yang sebenarnya, praktis tidak mungkin baginya untuk memusnahkan keempat orang itu. Kuali kecil itu menjawab dengan tenang. Ini, Chen Xi hanya tidak melakukannya. Aku tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada Primeval City jika Bing Xi Tian kalah. Mungkin semua orang yang hadir di sini akan dimusnahkan bersama dengan kota, kan? Mulai bekerja, demi dirimu sendiri, demi temanmu, dan demi kota purba. Kuali kecil itu berbicara dengan lembut, dan ketika selesai berbicara, suaranya benar-benar diliputi oleh sedikit kesedihan yang tak terlukiskan. Baiklah, pada saat berikutnya, Chen Xi berangkat tanpa ragu sedikitpun. Dia saat ini berdiri di belakang pasukan hantu yang luas, dan tidak ada yang memperhatikannya. Dia hanya harus meluncurkan serangan mendadak dari belakang dan secara alami akan dapat dengan mudah memusnahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Bunuh. Saman energi melonjak hebat di tubuh Chen Xi, tubuhnya seperti gunung, dan dia tampak seperti pisau tajam saat dia dengan tajam menusuk tentara dari belakang. Bang, 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 petir vortex bergemuruh dan menyelimuti area seluas 300 meter, menyebabkan lebih dari 10 mamut cavaliers dihancurkan menjadi bubuk dan berubah menjadi ki jahat, sedangkan keilahian yang terkandung dalam tubuh mereka dikirim ke dalam kuali kecil sebagai gantinya. Terlalu lambat, Anda bisa menunggu untuk dimusnahkan jika Anda terus membunuh seperti ini. Kuali kecil menghela nafas ringan. Terlalu lambat, kata-kata kuali kecil ini sangat memprovokasi Chen Xi, menyebabkan dia menggertakkan giginya saat dia maju sekali lagi, dan dia mengamuk dan melahap segala sesuatu di sekitarnya seperti dewa iblis gila. Apakah kamu hanya memiliki kekuatan kecil seperti itu? Bagaimana Anda akan membunuh jalan Anda ke surga? Bunuh. Bunuh dengan semua yang kamu miliki. Medan perang adalah batu asahan terbaik. Apa yang harus Anda lakukan adalah sepenuhnya meletus dengan semua potensi Anda, karena hanya dengan cara ini Anda akan dapat tumbuh lebih cepat dan memiliki kekuatan yang lebih kuat hingga menjadi sosok yang ditinggikan. Benar. Lupakan gerakanmu, lupakan keberadaanmu sendiri. Pikiran Anda, kehendak Anda, tujuan Anda, semuanya terdiri dari satu kata, pertempuran. Kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh kuali kecil bergema di telinga censi, menstimulasi dia hingga titik matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah ketika darah panasnya perlahan-lahan menyala sedikit demi sedikit, dan niat pertempurannya naik dengan mantap, menyebabkannya jatuh ke dalam keadaan pertempuran murni. Dia seperti binatang buas bayi yang akhirnya memamerkan taringnya yang tajam dan memulai kehidupannya dalam pertempuran berburu. Dia seperti elang yang telah melebarkan sayapnya untuk meninggalkan sarangnya untuk meraih hamparan langit yang menjadi miliknya. Ini adalah pengalaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hidup untuk bertempur dan memandang rendah dunia karena pertempuran. Selama hidup tetap ada, pertempuran tidak akan pernah berakhir. Orang Fana berjuang untuk hidup, mati, penyakit, dan usia. Binatang-binatang gunung berjuang untuk bertahan hidup. Pemuliaan semua makhluk adalah pertempuran dengan alam, dan pembudidaya yang mencari dao adalah pertempuran dengan surga dao. Langit, bumi, dan kehidupan. Bukankah pertempuran di mana-mana? Koma, Chen Xi tenggelam dalam pertempuran murni ini, darah panas di seluruh tubuhnya berkobar saat dia benar-benar lupa segalanya. Hanya ada satu pemikiran di hatinya, pertempuran. Saat bertarung di bawah kondisi aneh ini, dia sama sekali tidak menyadari bahwa kultivasi, jiwa, dan bahkan tubuhnya telah meledak dengan vitalitas yang bahkan lebih kuat dan menyala-nyala dari biasanya, dan potensinya yang tak terbatas bergemuruh di seluruh tubuhnya. Roda kelahiran kembalinya berputar dan berdenyut saat terhubung dengan langit dan bumi dan memancarkan cahaya ilahi, sedangkan true essence-nya bergejolak, seperti lava begelombang yang menjadi lebih tebal dan lebih tebal, lebih murni dan lebih murni. Lubang kecil di sekujur tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya matahari dan bulan sementara lampu-lampu terang menyembur keluar dari dalam, dan mereka perlahan-lahan menguatkan dari dalam, daging, kulit, tendon, dan tulangnya, memungkinkannya meletus dengan potensi yang lebih kuat. Perbaikan di dan budidaya perbaikan Ki terus meningkat dengan momentum yang luar biasa. Dia benar-benar tidak menyadari semua ini. Karena suara kuali kecil masih melekat di telinganya seperti sebuah nada mendesak yang memaksanya untuk bertarung bahkan lebih putus asa, dan dia praktis mengeluarkan kekuatannya hingga batasnya. Pada saat ini, badai petir bergemuruh di sekelilingnya sementara kilatan petir bergerak di sekitar matanya. Berbagai dawa wawasan dari lima elemen, yin, yang, kilat, bintang, pembantaian, penghapusan, paramita, pelupaan, melahap, dan seterusnya dan seterusnya digunakan dengan terampil dan diberikan semaunya olehnya. Setiap gerakannya memiliki kehendak agung dan kuat untuk menyapu dunia. Selain itu, hantu yang mati di tangannya seperti padi di ladang yang menuai bec demi bec olehnya, dan kecepatannya memusnahkan musuh-musuhnya benar-benar mencengangkan hingga ekstrim. Tentu saja, sebagian besar alasan di balik ini adalah bahwa Chen Xi telah melancarkan serangan dari belakang mereka. Semua hantu terkonsentrasi dalam menyerang kota primeval, jadi bagaimana mereka bisa membayangkan ada manusia yang melakukan pembantaian di belakang mereka. Bahkan jika mereka memperhatikannya, sudah terlambat. Karena kecepatan Chen Xi terlalu cepat dan sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi sebelum memusnahkan mereka semua. Dengan kata lain, pertempuran semacam ini hanyalah pembantaian satu sisi. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, orang akan melihat sosok yang berkelap-kelip dengan cahaya petir tampak seperti sabit yang menuai hidup dari belakang pasukan hantu, dan itu memotong banyak bekas luka dan kehancuran yang mengerikan. Sayangnya, adegan ini pasti tidak diperhatikan. Karena Bing Sitian sangat sengit pertempuran dengan empat ahli Ras Seno di langit, sedangkan di bawah langit adalah utusan dari Dark Referee memimpin para murid dari berbagai dinasti untuk melawan pasukan hantu. Pertempuran yang sangat mengerikan terjadi di mana-mana, dan demi bertahan hidup, tidak ada yang berani terganggu saat ini. Setelah membantai dan bertarung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Suara kuali kecil itu tiba-tiba terdengar oleh telinga Chen Xi. Cukup, tidak perlu untuk terus mengumpulkan keilahian. Cukup, Chen Xi berhenti bergerak, dan matanya masih membawa jejak kekecewaan. Tapi dia dengan kuat menahannya dan bertanya dengan suara serak. Apakah itu benar-benar cukup? Aku bisa bertarung sekali dengan kekuatan penuhku. Kuali kecil itu menjawab dengan tenang. Baiklah, Chen Xi menghela nafas lega. Baru sekarang dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya kelelahan tak terlukiskan. Otot-ototnya sakit tak tertahankan, dan ia memiliki dorongan kuat dari keletihannya yang menyebabkannya berharap tidak lebih dari tertidur. Ayo pergi. Saya akan membawa Anda bersama untuk membunuh jalan Anda ke surga. Satu kalimat kuali kecil menyebabkan roh Chen Xi menjadi segar, dan kelelahannya benar-benar musnah. Hahaha Junior, aku bisa bertarung melawan para dewa bertahun-tahun yang lalu. Bahkan jika hanya seutas jiwaku yang tidak lengkap yang tersisa sekarang, bagaimana aku bisa menjadi seseorang yang dewa abadi kecil sepertimu bisa lawan? Jika ini bukan untuk melindungi senjata para dewa, Anda telah jatuh sejak lama. Tawa yang keras terdengar dari jauh di atas di langit. Li Huang benar-benar bermandikan api ungu yang menyala cemerlang dengan flip telapak tangannya, dan itu membakar ruang di daerah sekitar 500 km, mengungkapkan sifatnya yang sangat sombong dan kejam. Kamu sudah melebih-lebihkan memang kemampuan Anda. Pergolakan tiga dimensi sudah dekat, dan kota purba pasti akan dilenyapkan. Tindakanmu sia-sia, biarkan saya melihat berapa lama Anda bisa terus berjuang. Lugang sangat dingin dan acu-ta'acu, dan mata hijau giyoknya memancarkan cahaya dingin saat niat membunuhnya mengguncang lingkungan. Bang! Hamparan besar hujan emas darah menyembur dari langit ketika Bing Sitian terhuyung mundur sementara darah menyembur dari mulutnya. Dia terluka. Dia memang meremehkan kekuatan kaisar hantu Li Huang, karena dia tidak pernah berharap bahwa jiwa yang tidak lengkap yang bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar akan mengandung kekuatan yang mampu dibandingkan dengan asur gawi abadi. Ditambah dengan bantuan dari tiga ahli Raseno, mereka langsung menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Jika bukan karena perlindungan delapan senjata para dewa, dia akan menjadi benar-benar tidak mampu bertahan sampai sekarang. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Jika Anda ingin bertarung, maka bertarung langsung. Saya, Bing Sitian, telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya saat berkultivasi sampai sekarang. Kapan aku takut pada siapapun? Tangan kanan Bing Sitian bergetar saat dia maju sekali lagi. Tombak perak melonjak menembus langit dan menebas, menyebabkan ruang menjadi bengkok saat menusuk dengan eksplosif, dan dia bertarung dengan sangat tanpa rasa takut. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang dan bertarung, dia tidak dapat melarikan diri situasi dengan sangat ditekan oleh kelompok empat lihuang, dan itu menjadi semakin berat baginya saat pertempuran berlangsung sementara luka-luka di tubuhnya tumbuh semakin parah. Berengsek, jika tubuhku yang sebenarnya ada di sini, lalu bagaimana mungkin aku bisa ditekan sampai titik ini? Selain itu, senjata para dewa ini tidak mematuhi saya, menyebabkan saya hanya mampu mengeluarkan kurang dari 30% dari kekuatan mereka, mungkinkah avatar eksternal dari saya, Bing Sitian, akan jatuh hari ini. Mata Bing Sitian berkobar dengan api saat hatinya dipenuhi dengan kengganan. Tepat ketika pikiran-pikiran ini muncul dalam benaknya, pakar Wing World, Luo Chuan, menyerangnya secara eksplosif dari samping. Sayap Luo Chuan seperti bilah yang memunculkan bentangan tanda-tanda jimat perak cerah yang meledakkan Bing Sitian dan menyebabkan hujan darah menyembur keluar. Dewa abadi. Sementara itu, para utusan di Primeval City memperhatikan adegan ini, dan mereka berteriak tanpa sadar dengan kaget. Mereka tidak pernah membayangkan sama sekali bahwa Bing Sitian yang tampaknya tidak terkalahkan akan ditekan sampai sedemikian rupa. Mungkinkah kekuatan para pakar Ras Seno itu bahkan lebih mengerikan daripada seorang dewa surgawi? Seiring dengan seruan kejutan yang bergema, para murid di kota bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, dan ketika mereka melihat Bing Sitian dikejar hingga terluka dan hampir kehilangan nyawanya, semuanya menangis berturut-turut dengan kesedihan. Akankah kita semua masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika Bing Sitian binasa? Pada saat itu, kota purba akan dihancurkan, sedangkan mereka semua murid dari berbagai dinasti terikat untuk mati tanpa kematian bersama dengan itu. Kamu telah berjuang begitu lama, berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Nada suara kaisar hantu Li Huang mengerikan, murid-murid peraknya sangat dingin, dan niat membunuhnya adalah seperti gelombang pasang. Api falet menyembur keluar seperti air pasang dan melukai Bing Sitian sekali lagi. Berhenti berjuang, situasi seperti ini bukan sesuatu yang avatar eksternal surgawi imortal seperti Anda mampu ubah. Kecuali jika sosok hebat dari immortal dimension turun, tidak mungkin bagimu untuk bertahan hidup hari ini. Ming Zi berbicara dengan lembut. Penampilannya seperti wanita cantik, namun kekuatannya tidak diragukan lagi tangguh, dan lebih dari setengah dari cedera di Bing Sitian disebabkan olehnya. Bing Sitian terengah-engah saat darah mengalir keluar dari sudut-sudut kota, mulutnya, dan ada jejak ekspresi yang berjuang di matanya. Berjuang sampai titik ini telah menyebabkan keputusasaan muncul di hatinya, dan dia berniat untuk melarikan diri sementara waktu. Karena dia tahu dengan sangat jelas bahwa bahkan jika dia bertarung sampai mati, dia mungkin tidak akan berdaya untuk mengubah situasi, dan jika dia kehilangan avatar karena ini, itu benar-benar tidak akan sepadan. Yang paling penting, dia tidak punya niat untuk berkorban untuk primeval city, dan sama sekali tidak mungkin baginya untuk menyerahkan hidupnya bagi para murid dari berbagai dinasti. Karena dia adalah seorang surgawi abadi dari dimensi abadi. Di mata kebanyakan dewa, banyak sekali makhluk hidup di dimensi mortal seperti semut, rendah dan mungil, dan mereka tidak layak mengeluarkan uang untuk apapun. Bing Sitian juga sama. Bahkan jika dia dipenuhi dengan semangat heroik, kesombongan, dan kepercayaan diri sebelum pertempuran, tetapi ketika dihadapkan dengan kenyataan kejam ini, dia tidak punya pilihan selain berpikir dan mempertimbangkan untuk keuntungannya sendiri. Namun, ketika dia ingat bahwa masih ada seorang wanita yang menatapnya dari dalam kota, pikiran untuk melarikan diri di hatinya telah lenyap seketika tanpa jejak. Bukankah aku menunggu dengan pahit selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya demi mendapatkan hati suster senior dan mencapai harapan seumur hidup saya? Jika dia melihat saya berlari dari pertempuran, dia mungkin akan kecewa, bukan? Never mean. Saya akan mencoba yang terbaik, dan jika saya benar-benar tidak dapat mengalahkan mereka, saya bisa mengabaikan yang lain, tapi saya harus menyelamatkan suster senior. Banyak pikiran terlintas dalam benaknya, dan tatapan Bing Sitian sudah menjadi tegas sekali lagi. Dia memutuskan untuk bertarung, bertarung sampai akhir, karena dia ingin membiarkan wanita yang sangat dia cintai untuk melihat bahwa dia bisa membayar berapapun demi dia. Pertempuran meletus sekali lagi. Namun, itu seperti dugaan Bing Sitian. Tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak dapat membalikkan situasi. Sebaliknya, luka-lukanya semakin parah selama pertempuran, menyebabkan darah turun seperti hujan. Dewa abadi, saat mereka melihat Bing Sitian yang bertarung di langit dengan sekuat tenaga, semua orang di Primeval City berteriak sedih, dan mereka tidak dapat menerima hasil yang akan terjadi, menyebabkan kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan mengisi hati mereka. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa tindakan Bing Sitian hanya demi mendapatkan kecantikan, dan mereka dengan naif berpikir bahwa Bing Sitian berjuang demi mereka dan berjuang untuk Primeval City. Takdir memainkan trik pada orang-orang seperti ini, dan itu tidak masuk akal dan menggelikan. Bing Sitian kembali diledakkan, seluruh tubuhnya bermandikan darah sementara ekspresinya redup, dan dia sudah diambang kelelahan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Imortal Surgawi kecil akan benar-benar setia dan benar. Karakter seperti itu mungkin sangat langka di dimensi abadi, kan? Menurut pengetahuan saya, Anda semua orang yang memuji diri sendiri sebagai makhluk abadi adalah sangat sombong, dan Anda menganggap semua makhluk hidup di dimensi yang lebih rendah dan dunia sebagai semut. Hantu Kaisar Lihuang tertawa terbahak-bahak, dan suaranya terdengar dipenuhi ejekan. Luo Chuan, Ming Zi, dan Lu Gang tertawa dingin tanpa henti. Bing Sitian menutup telinga dengan apa yang dikatakan Lihuang saat dia mengumpulkan kekuatannya untuk luncurkan serangan terakhir dan selamatkan King Siu Yi sebelum melarikan diri dari medan perang. Dewa abadi, orang-orang di kota berseru dengan sedih sekali lagi karena keputusasaan tidak bisa ditahan untuk menyebar dalam hati mereka. Bing Sitian adalah satu-satunya pilar dukungan mereka, namun dia akan runtuh sekarang, jadi bagaimana mereka bisa menerima ini? Sepertinya mereka akan jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Mungkinkah aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Hati semua orang dipenuhi dengan kengganan dan kemarahan, dan mereka bingung. Om, tiba-tiba, aura yang sangat luas membentang dengan cepat dari sangat jauh di kejauhan, dan itu mengguncang langit saat menyelimuti sekelilingnya, menyebabkan seluruh langit dan bumi nampaknya telah jatuh ke dalam keheningan. Suosh, pada saat ini, tidak peduli apakah itu Bing Sitian, Li Huang, dan yang lainnya yang ada di langit, utusan Dark Referee di dalam kota, atau para ahli dari berbagai dinasti, tatapan semua orang telah bergoyang menuju ke arah yang sama bersamaan. Di tempat itu adalah sosok tinggi yang mengjulang ke langit. Pakaian dan rambutnya yang panjang berkibar-kibar ditiup angin sementara kuali batu giok yang memancarkan cahaya ketuhanan yang tak berhingga mengejutkan di tangannya. Menginjak, storm, langkah kakinya memancarkan suara berat, teredam, dan berirama saat dia melangkah ke langit, dan mereka bergema di langit dan bumi seperti suara drum. Selain itu, mereka tampaknya memiliki efek magis yang menyebabkan semua yang ada di langit dan bumi menjadi sunyi. Pasukan hantu yang ada di mana-mana jatuh ke dalam keadaan tertegun, dan mereka lupa untuk menyerang, sedangkan hati para penggarap yang sangat sedih di kota menjadi tenang bersama dengan gemuruh langkah kaki ini. Selain itu, kaisar hantu lihuang, luocuan, mingzi, dan tatapan lugang tiba-tiba menjadi serius. Di tengah hamparan keheningan ini, Chen Xi memegang kuali giok saat dia naik ke langit. Sosoknya tinggi dan membawa bantalan yang luhur dan mantap seolah-olah dia adalah seorang raja yang membangun dunia dan membuat segalanya tunduk sebelum dia. Siapa kau? Hantu kaisar lihuang berteriak keras, dan murid-murid peraknya dipenuhi dengan ekspresi terkejut dan bingung. Di matanya, aura mengagumkan yang dipancarkan oleh Chen Xi yang memegang kuali giok sangat mirip dengan keberadaan yang menakutkan di masa purba yang pernah menyebabkan dia memiliki mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, yang lain tersentak bangun dari kesunyian mereka, dan mereka melihat ke arah sosok tinggi di langit. Chen Xi, Feng Jianbai, Su Qingyan, Su Eran Chen, dan yang lainnya di dalam kota tertegun, dan sebuah ekspresi tidak percaya menyembur keluar dari mata mereka. Mengapa orang ini tidak peduli seberapa tangguhnya dia, dia hanya memiliki kultivasi di alam kelahiran kembali. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai ini? Tunggu, dia bukan Chen Xi. King Xiuyi, Zhen Liu Qing, Huang Fu Qin Ying, dan murid-murid lain dari dinasti Darcu mengungkapkan ekspresi terkejut dan bingung setelah sedikit terpana. Penampilan orang itu memang milik Chen Xi tanpa keraguan. Namun, sikap itu benar-benar berbeda dengan Chen Xi, dan ia memiliki aura seorang raja yang sangat mantap dan dihormati. Tatapannya tenang dan tenang, dan dimanapun tatapannya mencapai, seolah-olah langit dan bumi menjadi sunyi dan seluruh dunia menjadi tenang dan lemah lembut. Sepertinya begitu lama dia hadir, segala sesuatu di dunia ini memiliki sesuatu untuk diandalkan, sesuatu untuk mempercayakan harapan mereka, dan aura mengesankan yang memerintah seluruh dunia ini milik aura seorang raja tertinggi yang mendominasi dunia. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Semua orang tidak dapat menebaknya. Di sisi lain, gumpalan kebencian yang mengakar keluar dari hati bing sitian ketika dia melihat Chen Xi, dan api kecemburuan yang semula ditekan di lubuk hatinya sekali lagi mulai, melonjak perlahan ke dalam hatinya, menyebabkan dia berharap tidak lebih dari memusnahkan anak ini di hadapannya. Keberadaan yang seperti semut benar-benar mendapatkan hati suster senior, dan dia bahkan melahirkan seorang putra untuknya. Ini adalah hasil yang sama sekali tidak bisa diterima oleh bing sitian, dia juga tidak bisa mentolerirnya. Kakak seniornya adalah keberadaan yang tidak dapat diganggu-gugat di dalam hatinya dan hanya miliknya. Selain dia, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mendapatkannya. Jadi bing sitian sudah sejak lama memiliki niat membunuh terhadap Chen Xi, tapi dia bertahan selama ini dan berniat untuk menemukan peluang optimal untuk memusnahkan Chen Xi dalam sekali jalan. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Chen Xi akan benar-benar muncul pada saat seperti ini. Terlebih lagi, Chen Xi telah muncul dengan aura mengesankan yang mantap dan luas, membuatnya hanya tak percaya. Bagaimana mungkin seekor semut kecil memiliki aura mengesankan yang begitu hebat? Bahkan, lebih kuat dari milikku. Perasaan seperti ini membuat bing sitian merasa sangat jijik dan tidak nyaman. Saat ini, dia sudah dipukuli sampai-sampai bermandikan darah, terluka parah, dalam keadaan menyesal, dan dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Tapi begitu Chen Xi muncul, dia menyebabkan semua orang terkejut dan menyebabkan langit dan bumi terguncang. Bagaimana mungkin bing sitian, yang selalu membanggakan identitasnya sebagai seorang dewa surgawi, dapat menerima celah yang begitu besar. Namun, ia masih bertahan pada akhirnya. Dia ingin melihat apakah orang ini benar-benar menunjukkan kekuatan yang keliru. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa dia sama sekali tidak percaya bahwa penampilan Chen Xi dapat mengubah apapun. Penyebabnya adalah kuali giyok di tangannya. Matman Liu mengerutkan kening ketika matanya yang berlumpur menatap lekat-lekat ke arah mata, kuali batu giyok di tangan Chen Xi, dan guncangan di hatinya semakin lama dia melihatnya. Itu adalah sebuah kuali batu giyok yang benar-benar kristal dan halus seperti batu giyok, lampu ilahi mengalir di sekitarnya sebagai keilahian, berkedip di atasnya, dan lingkungan kuali memiliki seribu sinar cahaya dan segudang untayan ki menguntungkan berputar di sekitarnya. Selain itu, tanda-tanda jimat melonjak di atasnya sebagai suara dewa melantunkan samar darinya, dan memiliki aura supremasi yang luas, luhur, dan mencakup semua. Namun, dengan menyesal, ada celah di mulut kuali, menyebabkan kekurangannya memiliki sedikit cacat. Tetapi bahkan pada saat itu, kuali batu giyok ini masih sangat hebat, dan itu menyebabkan orang lain benar-benar tidak dapat memperkirakan dengan tepat tingkat harta karun itu. Bukan hanya Matman Liu, beberapa yang lain dengan kekuatan yang tangguh telah memperhatikan kuali giyok di tangan Chen Xi, dan mereka semua sangat terkejut ketika mereka merasa harta ini sebenarnya jauh lebih tangguh daripada senjata para dewa. Kuali ini, Kaisar Hantu Li Huang sebagai gumpalan kenangan terungkap dari murid-murid peraknya, dan dia tampaknya mengingat sesuatu, namun tidak berani percaya itu benar. Apa? Apakah Anda ragu? Bunuh dia dulu. Dengan kekuatan kita berempat, bahkan jika para dewa dihidupkan kembali, apa yang bisa mereka lakukan terhadap kita? Luo Chuan berteriak dengan eksplosif saat dia melancarkan serangan terlebih dahulu. Sayap putihnya yang murni mengepak, membuatnya tampak seperti cahaya yang mengalir ketika segudang lampu perak terang menyembur dengan eksplosif sebelum mengembun menjadi gunting yang menghantam Chen Xi. Kebangkitan para dewa, jauh di atas langit, Chen Xi tiba-tiba bergumam dengan suara yang mengungkapkan keabadian, kesedihan, dan kesedihan tanpa batas. Setelah itu, pandangannya beralih keserangan Luo Chuan yang menyerang ke arahnya, dan dia dengan ringan meludahkannya dua kata. Bodoh amat. Bang, semua orang terkejut ketika Kuali Giok di tangan Chen Xi menyerbu dan menghancurkan gunting perak terang segera, menyebabkan lampu perak berserakan di langit dan menghilang keketiadaan. Selain itu, Kuali Giok tidak kehilangan momentum sedikitpun dan tampaknya merobek ruang saat tiba sebelum Luo Chuan. Dong, itu menabrak Luo Chuan sebelum retakan keluar, dan kemudian sayap putih bersih Luo Chuan hancur, menyebabkan darah perak dan tebal menyembur keluar secara eksplosif sementara seluruh tubuhnya meledak terbang sementara tanpa henti batuk darah. Tidak ada yang menyangka bahwa Chen Xi sebenarnya sangat mendominasi dan menakutkan. Hanya satu serangan dari dirinya yang telah melukai ahli balap seno yang telah turun ke medan perang primeval. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan macam apa ini? Tanpa sadar, jejak api harapan membakar sekali lagi di hati orang-orang di kota yang semula putus asa, dan semua orang dengan samar-samar merasa bahwa penampilan Chen Xi pasti akan mengubah situasi sekitar. Bing Sitian mengerucutkan bibirnya dan cemas dan ragu sementara api kecemburuan dan amarah semakin membara di hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin anak ini begitu tangguh? Tunggu, semua ini adalah kontribusi dari kuali giok itu. Itu pasti harta berharga para dewa. Tanpa bantuannya, bagaimana mungkin dia bisa mencapai ini? Luo Chuan terluka dengan satu serangan yang menyebabkan Li Huang, Ming Zi, dan Lu Gang terkejut di hati mereka. Yang lain tidak tahu kekuatan Luo Chuan, namun mereka mengetahuinya dengan jelas, dan bahkan jika imortal Surgawi sejati turun ke sini, dewa Surgawi akan sama sekali tidak mampu melukai Luo Chuan dengan satu serangan. Om, lampu perak berkedip ketika Luo Chuan mulai memperbaiki tubuhnya. Vitalitasnya penuh semangat seperti lautan, jadi kecuali jika nyawanya diambil dengan satu serangan, jika tidak, lukanya akan pulih dengan sangat cepat. Ini adalah alasan mengapa anggota dunia Wing sangat tangguh. Bajingan, kamu benar-benar melukaiku, lawan aku lagi. Luo Chuan melolong. Dia sangat marah, karena dia benar-benar telah terluka parah dengan satu serangan sebelumnya, dan meskipun dia sudah memulihkan luka-lukanya, itu masih merupakan penghinaan yang sangat besar baginya. Sayap putihnya yang murni berguncang sebelum membentang menjadi 3 km panjangnya dan menutupi langit, dan itu dalam bentuk dua pedang tajam yang bisa mengangkat langit saat diiris ke bawah pada Chen Xi dari kedua sisi. Aktif di sisi lain, kaisar hantu Li Huang, Ming Xi, dan Lu Gang membuat langkah berturut-turut, karena mereka semua melihat betapa menakutkannya Chen Xi, dan mereka ingin bergabung dengan pasukan dan memusnahkannya. Rumbel, tinggi di atas di langit, lampu ilahi meletus secara eksplosif ketika gelombang udara bergemuruh, dan langit di area seluas 5.000 km benar-benar tenggelam dalam aliran ruang angkasa yang kacau dan menakutkan. Oh tidak mungkin, para dewa tidak dapat menghidupkan kembali diri mereka sendiri lagi. Ketika dihadapkan dengan serangan yang sangat menakutkan ini, Chen Xi tampak seolah-olah tidak menyadarinya, dia menghela nafas dengan suara rendah sebelum tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan dia memancarkan suara rendah dan sedih melolong ketika rambutnya yang panjang mulai berkibar. Dia berdiri di tempat dan jatuh ke dalam semacam kesedihan, namun tidak peduli bagaimana berbagai serangan menyerang tubuhnya, dia tampak seperti batu yang tidak akan jatuh dalam sejuta tahun, batu yang abadi. Bang, 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 serangan yang tak terhitung menabrak tubuhnya tanpa hilang sedikitpun, namun tidak dapat memotong kulitnya sedikitpun, karena berada di bawah selubung cahaya ilahi kuali batu giyok membuatnya tampak seperti sebuah raja yang tidak dapat diganggu gugat dan tertinggi. Serangan paksa penuh dari kelompok 4 lihuang mampu menghancurkan dewa surgawi sampai mati, namun ketika serangan mereka turun ke Chen Xi, itu hanya mengeluarkan suara hujan yang menyerang pisang pergi, dan dia tidak terpengaruh sedikitpun. Semua orang yang awalnya memiliki hati di tenggorokan mereka tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Seberapa hebatkah kultivasi ini? Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki manusia. Dewa-dewa sudah pergi, namun memusnahkan kalian semua masih semudah membalikkan tangan. Chen Xi tiba-tiba mengangkat kepalanya, menyebabkannya rambutnya yang panjang bergetar, dan dia merasa sedih di hatinya. Mustahil bagi para dewa untuk dihidupkan kembali, namun masih ada ahli Ras Seno yang masih hidup yang datang untuk menyerang, dan ini menyebabkan dia dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Dia menatap langit dan langit tiba-tiba jatuh ke kegelapan. Bintang terang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip ketika sungai bintang yang sangat panjang muncul, dan itu menerangi tubuhnya sementara tubuhnya mengungkapkan celah yang sesuai dengan sungai bintang. Pada saat ini, dia dan langit dan bumi saling menyinari, dan mereka sangat cocok satu sama lain. Saat ini, dia mengabaikan kesedihan masa lalunya dan mendominasi dunia. Dong, dong, dong. Langkah kaki Chen Xi seperti gemuruh drum pertempuran yang bergema di langit dan bumi, dan kuali batu giok memancarkan segudang sinar kecemerlangan ilahi seolah-olah dibebankan ke depan. Pada saat ini, bahkan langit dan bumi berkeringat dan gemetar karenanya. Uh, darah menyembur keluar. Mata Chen Xi membawa niat membunuh yang menakutkan sementara kuali batu giok tampak seperti matahari ilahi sebagai tanda jimat kuno dan luas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar darinya dan menghancurkannya. Saat bertabrakan ke kiri dan ke kanan, Luo Chuan, Meng Xi, dan Lu Gang berturut-turut dipukul sampai mundur berulang kali sambil batuk darah tanpa henti, dan seluruh tubuh mereka ternoda merah dengan darah. Hanya Li Huang tampaknya tahu bahwa Chen Xi tangguh dan menahan diri dalam serangannya, memungkinkannya untuk menghindari cedera kali ini. Semua orang kagum, dan bahkan wajah Bing Xi Tian pun tertutup sok. Chen Xi sangat kuat. Kekuatan seperti itu hanya sebanding dengan para dewa di zaman purba. Bagaimanapun, dibawah pasukan gabungan dari empat pakar ras seno, bahkan dewa surgawi seperti Bing Xi Tian tidak dapat melawan mereka. Namun sekarang, mereka dikejutkan oleh Chen Xi sampai tidak mampu menahan satu serangan pun. Seperti mungkin sudah melebihi semua imajinasi mereka. Siapa sebenarnya kamu? Li Huang meraung, Luo Chuan, Meng Xi, dan ekspresi Lu Gang berubah tak tentu juga, dan suara mereka diliputi niat membunuh ketika mereka berkata, Siapa kamu? Sampai saat ini dalam pertempuran, mereka sudah bisa menebak sesuatu dari kekuatan yang diungkapkan oleh Kuali Giok, namun mereka tidak berani mempercayainya karena fakta ini terlalu menakutkan. Siapa aku? Gumam Chen Xi pada dirinya sendiri ketika matanya membawa ekspresi kosong, dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, menyebabkan dua kecemerlangan ilahi yang mendalam meledak dan langsung menghancurkan ruang di depannya sebelum dia berkata, kota purba ini terbentuk dari tubuh saya, medan perang purba ini didirikan oleh tangan saya, dan hukum langit dan bumi ini adalah atur oleh saya. Apa? Chen Xi benar-benar mengatakan bahwa kota purba dibangun dari tubuhnya, medan perang purba didirikan olehnya, dan bahkan hukum langit dan bumi di medan perang purba dibuat olehnya. Semua orang yang mendengar kata-kata ini terguncang, dan tubuh mereka menjadi kaku karena kata-kata ini benar-benar mengejutkan dan sulit dipercaya. Di sisi lain, Li Huang, Luo Chuan, Ming Xi, dan Lu Fang malah merasakan gelombang teror. Ini angka yang menakutkan. Dia menciptakan medan perang ini sendiri dan sebenarnya masih hidup. Ini tidak nyata, ini terlalu tidak nyata. Tapi ketika mereka memikirkan kekuatan tempur Chen Xi yang menakutkan dari sebelumnya, mereka samar-samar merasa bahwa Chen Xi tidak boleh berbohong. Hanya sosok tangguh seperti dia yang mampu melakukan semua ini, kan? Para pakar dari berbagai dinasti di kota primeval di bawah ini juga sangat bersemangat hingga ekstrim. Pencipta medan perang purba, bukankah ini berarti bahwa orang itu adalah eksistensi yang bahkan lebih besar daripada dewa-dewa? Senior, bunuh mereka semua dan balas dendam untuk kita. Ini yang terkutuk pakar perlombaan seno harus dimusnahkan. Banyak orang yang menangis dan berteriak kegirangan. Tampilan para pakar ras seno sebelumnya terlalu perkasa, dan itu menyebabkan keputusasaan muncul di hati mereka karena mereka pikir mereka tidak memiliki kesempatan untuk selamat. Tapi penampilan Chen Xi sekarang telah secara instan memungkinkan mereka untuk melihat harapan yang tak terbatas, dan kegembiraan di hati mereka jelas. King Siu Yi, Zhen Liu King, dan murid-murid lain dari dinasti Dar Chu agak terkejut juga ketika mereka melihat ini. Mereka sudah lama tahu bahwa Chen Xi ini bukan Chen Xi yang mereka kenal, tetapi mereka masih merasa sedikit tidak percaya ketika mendengar kata-kata ini. Seberapa luas medan perang purba? Itu adalah penghalang alami yang terbentang di antara dunia kecil dan dunia besar, dipenuhi dengan daerah terbatas dan alam rahasia, dan itu terkenal di dunia karena para dewa telah memimpin ekspedisi mereka di sini. Tempat yang hampir seperti reruntuhan para dewa sebenarnya diciptakan secara pribadi oleh satu orang, sedangkan bahkan hukum langit dan bumi di dalamnya didirikan oleh satu orang. Kemampuan mengerikan untuk mengubah apapun menjadi sesuatu adalah sesuatu yang tidak mungkin bahkan untuk surgawi abadi, kan? Bukankah ini? Terlalu mengejutkan. Gumam Feng Jianbai, rasa dingin muncul dari lubuk hati dan menyebabkan rasa dingin merambat di tulang punggungnya ketika dia memikirkan bagaimana dia membuat musuh Chen Xi dan bertempur dalam pertempuran hidup dan mati. Benar-benar tak terduga, Su Qingyan, Su Eran Chen, dan yang lainnya terkejut di hati mereka. Bahkan jika mereka secara samar menebak bahwa Chen Xi saat ini bukan Chen Xi yang mereka tahu, itu masih menyebabkan mereka tercengang. Dia dalam kesulitan, Yun Lan Sheng melirik Bing Sitian yang merupakan jauh di atas langit, dan dia sangat khawatir di dalam hatinya. Orang yang sangat baik, orang gila Liu menatap Chen Xi seolah-olah dia telah menemukan sepotong batu giyok paling berharga di dunia, dan dia berseri-seri sambil meneguk anggur dalam jumlah besar dengan suasana hati yang gembira. Pada saat ini, setelah mereka mengetahui tentang identitas Chen Xi, kelompok empat Li Huang memiliki ekspresi serius dan tampak seolah-olah mereka dihadapkan oleh musuh yang tangguh, dan mereka bahkan memiliki niat untuk melarikan diri. Relatif berbicara, Li Huang adalah yang paling tidak puas. Dia telah merencanakan dan bersiap selama bertahun-tahun demi melarikan diri. Dia akhirnya menunggu kesempatan pergolakan tiga dimensi yang disediakan dan awalnya berpikir dia bisa mengandalkan bantuan ahli Ras Senol lainnya untuk dengan mudah memusnahkan kota Primeval. Tetapi kemunculan Chen Xi langsung menyebabkan semua ini menjadi tidak pasti. Bahkan sampai pada tingkat, bahwa semua usahanya mungkin sia-sia. Apa yang harus saya lakukan? Mungkinkah aku terikat untuk tidak dapat melarikan diri dari kandang ini seumur hidupku? Li Huang berjuang keras di dalam hatinya, dia ragu-ragu dan tidak pasti, dan dia tidak tahu apakah dia harus terus berjuang. Tunggu, lihat, auranya melemah dengan cepat, tiba-tiba, transmisi suara Ming Xi terdengar oleh telinganya, menyebabkan Li Huang kembali ke akal sehatnya. Dia mengangkat matanya untuk melihat ke atas dan benar-benar memperhatikan bahwa aura yang mengesankan pada tubuh Chen Xi jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan bahkan samar-samar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Bisakah? Mungkinkah ini adalah pemeliharaan surga? Li Huang terkejut, dan dia langsung membuat keputusan di dalam hatinya. Bahkan jika dia harus berhenti, dia ingin melihat apakah kekuatan Chen Xi akan benar-benar runtuh dan akhirnya bubar seperti yang dia duga. Sayangnya, dia meremehkan resolusi Chen Xi untuk memusnahkan mereka. Swosh! Tepat ketika Li Huang berpikir dalam hatinya, Chen Xi bergerak dengan tiba-tiba. Dia melangkah maju, menyebabkan ruang terkoyak ketika dia langsung tiba di depan Luo Chuan yang paling dekat dengannya, dan kemudian Kuali Giok di tangannya menyelimuti dari atas. Kecepatan serangannya kali ini hanya tak terlukiskan dengan kata-kata dan itu juga serangan mendadak, jadi Luo Chuan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau berjuang. Seketika, langit dan bumi telah benar-benar jatuh ke dalam kekacauan, sedangkan pemogokan Chen Xi tampak seperti pemogokan yang menghantam dunia, membangun alam semesta, dan memisahkan Yin dan Yang. Bang! Seluruh tubuh Luo Chuan langsung meledak menjadi bola bubur di bawah serangan ini, menyebabkan darah dan daging menyembur keluar dan menodai sembilan surga, dan dia benar-benar dimusnahkan. Ahli tertinggi dari dunia Wing telah mengejar Bing Sitian sampai-sampai Bing Sitian berada di ambang kematian, namun sekarang dia dihancurkan oleh satu serangan Chen Xi, menyebabkan semua orang yang hadir terpesona oleh adegan ini. Di sisi lain, hati kaisar hantu Li Huang, Ming Xi, dan Lu Gang tersentak dengan ganas, dan bola mata mereka hampir pecah. Teman kami, benar-benar binasa seperti ini. Larilah! Pada saat ini, Ming Xi sudah ketakutan karena akalnya. Dia tidak bisa peduli apakah kekuatan Chen Xi dengan cepat menghilang atau tidak, dan dia berbalik dan merobek ruang terbuka dengan maksud melarikan diri. Begitu Ming Xi pindah untuk pergi, Li Huang dan Lu Gang tidak berani ragu lagi, dan mereka melarikan diri tepat setelahnya. Orang ini terlalu menakutkan, bahkan jika para dewa dihidupkan kembali, mereka mungkin tidak akan memiliki kekuatan yang menakutkan dan surga seperti dia. Jadi jika mereka tidak mundur pada saat ini, mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka. Karena Anda sudah mengetahui tentang identitas saya, maka tinggalkan semua hidup Anda. Pe Dong, 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 di tengah suaranya yang tenang, langkah kaki Chen Xi seperti suara drum. Setiap langkah yang diambilnya berjalan melintasi batas-batas ruang yang tak terbatas, dan ia memiliki aura yang mengesankan seolah-olah seluruh dunia hanya satu inci di bawah kakinya. Dengan lambayan telapak tangannya, Kuali Giok dibebankan ke langit sambil berputar perlahan, dan kemudian mengeluarkan kata yang diliputi oleh cahaya ilahi, C. Karakter C, ini kuno dan kuat, dan memiliki aura sombong dari memerintah dunia sambil menolak pertanyaan apapun. Sepertinya itu adalah manifestasi dari hukum alam semesta, dan itu menyegel seluruh ruang di sekitar bentangan langit dan bumi ini. Bang, 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 pada saat berikutnya, sosok yang melarikan diri dari kelompok tiga lili terhalang oleh cahaya ilahi, menyebabkan mereka menjadi marah sebelum mengulurkan tangan mereka untuk merobek ruang terbuka dan berteleportasi sekali lagi. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat melarikan diri dari bentangan langit dan bumi ini, dan mereka seperti tiga semut di dalam panci tertutup. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Sialan, Aku akan mempertaruhkan nyawaku, Mingzi jengkel, dan dia langsung menyerang Chen Xi seperti tombak yang menembus langit, dan tatapannya yang marah mengungkapkan niat dan kekuatan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sepenuhnya berkumpul pada tanduk di antara alisnya. Serangannya yang seperti sinar putih yang menembus matahari menembak langsung ke kepala Chen Xi. Ruang ditembus terbuka, menyebabkan ledakan besar bergema keluar. Tanduk itu diliputi oleh kemilau langit biru yang tampak material, dan itu sangat keras dan tajam hingga batasnya, menyebabkan semua orang yang hadir merasakan darah vital mereka bergolak dan gendang telinga mereka berguncang hingga hampir membelah. Beberapa orang dengan kekuatan lemah meledak terbang di tempat sebelum meludahkan darah dan jatuh pingsan, dan ini jelas menunjukkan betapa mengerikan serangan putus asa Mingzi itu. Naik turunnya matahari dan bulan benar dan benar, sama seperti kemakmuran dunia akan membawa kedamaian abadi. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan praktis yang menaklukkan ini, tidak ada sedikitpun perubahan dalam ekspresi di wajah Chen Xi, dan kuali batu di tangannya dengan tenang menyatu ke dalam tubuhnya akan ia berdiri tegak di tempat tanpa bergerak. Dang! Tanduk antara alis Mingzi sebenarnya tidak mampu menembus Chen Xi. Serangan ganasnya yang berisi kekuatan menakutkan bahkan tidak mampu menembus sedikitpun kulit Chen Xi, apalagi menembus ke kepala Chen Xi. Krek! Suara yang jelas bergema. Chen Xi mengangkat tangannya dan meraih, dan dia benar-benar secara langsung dan paksa membunyikan klakson di antara alis Mingzi. Ah! Mingzi mengeluarkan tangisan sengsara dan melengking yang mengguncang langit dan bumi. Tanduk di antara alisnya adalah tempat esensi vitalitasnya berada, dan itu juga merupakan senjata yang sangat menakutkan. Sekarang setelah putus paksa, itu langsung membuatnya tampak seperti bola kempes, dan ia menjadi sangat tua dan ditutupi dengan kerutan sebelum dengan cepat binasa dan berubah menjadi sepotong kulit yang membusuk. Saat ini, pakar Raseno lainnya telah binasa. Semua orang yang melihat adegan ini sangat terkejut oleh hampir semua kemampuan kuat dan tangguh Chen Xi. Bahkan murid-murid Bing Sitian mengerut ketika jantungnya bergetar ketika jantungnya bergetar, tanpa akhir. Sebagai dewa surgawi, dia telah bertarung dengan Ming Xi sebelumnya dan sangat memahami betapa hebatnya pakar Raseno dari dunia mistisya ini. Namun, sekarang, tidak hanya serangan putus asa tidak melukai Chen Xi sedikit pun, ia langsung dimusnahkan sebagai gantinya. Adegan seperti itu membuat bahkan dirinya, seorang dewa surgawi, merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Tiga Gerakan Sainthro Hammer Pemusnahan Abadi Dewa dan Penghancur Dunia Tepat ketika Chen Xi baru saja memusnahkan Ming Xi, sesosok tiba-tiba meletus dari ruang belakang Chen Xi, dan palu godam di tangannya menabrak Chen Xi. Mengejutkan, orang ini adalah lugang dari dunia Sainthro. Dia benar-benar menggunakan kemampuan misterius untuk menyembunyikan diri di ruang angkasa sebelumnya, jadi ketika dia menyerang keluar pada saat ini, dia hanya sepenuhnya mengekspresikan esensi dari serangan mendadak. Selain itu, dia telah menggunakan kekuatan penuh segera setelah dia meluncurkan serangan ini. Karena dia sudah mengerti dengan jelas betapa mengerikannya Chen Xi sejak dulu, dan itu benar-benar tidak bertanggung jawab atas hidupnya sendiri jika dia berani terus menahan sedikitpun. Namun, tepat ketika palunya teknik akan menabrak kepala Chen Xi seperti sambaran petir yang turun dari sembilan langit, banyak bunga emas tiba-tiba muncul di udara. Bunga-bunga emas tampak seperti kuali, dan kelopak bunga memancarkan api ilahi putih susu yang menyelimuti semua kekuatan yang terkandung dalam teknik palu. Urante ilahi dari Grendao, lotus kebenaran. Segala sesuatu di dunia ini kekal karena apinya menyala. Chen Xi meneriakkan pepatah yang mendalam, dan seluruh tubuhnya tidak bergerak sedikitpun sebelum menghilangkan serangan lugang tanpa bentuk. Kemampuan ajaib semacam ini sudah mustahil untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kecemerlangan Saintro, musnahkan semua teknik, ekspresi lugang tiba-tiba suram ketika palu di tangannya bergetar, dan itu memancarkan kekuatan agung dan kuat yang mampu menghancurkan dunia. Palu godam di tangannya seperti air terjun yang menyembur dari kesembilan surga saat hancur sekali lagi, dan gerakannya begitu ganas sehingga sudah terlepas dari ruang lingkup teknik bela diri. Ketika menghadapi serangan ini, Chen Xi membalikkan tubuhnya dan memukul dengan tinjunya. Tinju luar biasa miliknya tampaknya bahkan telah mengekstraksi hukum langit dan bumi dan memadatkannya ke dalam tinjunya, menyebabkannya meledak dengan segudang kecemerlangan ilahi, dan itu benar-benar dengan paksa menghancurkan palu godam itu. Pada saat yang sama, lugang menjerit nyaring dan langsung diledakkan sejauh 500 km oleh kekuatan pukulan ini sebelum tubuhnya hancur, menyebabkan bagian-bagian tubuh yang terpotong bercampur darah mengalir di seluruh langit, dan tempat kejadian, kematiannya sangat tragis. Yang lain telah mati, semua orang melihat semua ini dengan ekspresi kaget, dan pikiran mereka sudah terkejut mati rasa oleh berbagai kemampuan yang dieksekusi Chen Xi. Apa? Masih berpikir untuk melarikan diri dengan Arts Division Ghost Reign. Setelah memusnahkan lugang, Chen Xi tiba-tiba memalingkan kepalanya untuk melihat dengan dingin ke langit yang jauh dengan tatapan yang tampak seperti sambaran petir. Chen Xi mengulurkan tangannya bagikan dan meraih ke arah ruang di depannya, menyebabkan bentangan ruang yang dia lihat langsung meledak dan memaksa sosok keluar dari dalamnya. Sosok itu terhuyung-huyung, dan ditutupi oleh api falet redup, menyebabkan sosok itu tampak seperti segudang kunang-kunang berwarna ungu yang berkibar-kibar. Itu adalah kaisar hantu Li Huang. P. Pada saat ini, ekspresinya sudah tidak sedap dipandang hingga ke ekstrim sementara tatapan yang dilontarkannya pada Chen Xi mengandung amarah dan kengganan, namun teror yang datang dari lubuk hatinya paling hadir di matanya. Dia benar-benar takut. Sampai pada titik ini dalam pertempuran, bantuan luarnya yang tangguh yang telah melewati Dark Referee untuk tiba di medan perang purba telah lenyap satu demi satu, sedangkan berbagai kemampuan yang dieksekusi Chen Xi begitu menakutkan dan membuatnya merasa putus asa. P. Dia hanya bisa melarikan diri dan untuk sementara bertahan dengan sabar untuk kesempatan lain muncul. Namun, ketika Chen Xi memaksanya keluar dengan sekali ambil dan bahkan mengekspos seni rahasia yang dia gunakan, hatinya langsung berubah dingin seperti abu. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana Anda bisa tahu tentang seni divisi Ghost Rain dari dunia hantu saya? Li Huang mengertakkan giginya saat ia berteriak eksplosif, dan suaranya sedikit bergetar. Anda mengeksekusi seni divisi Ghost Rain selama masa purba, Anda bisa menyembunyikannya dari para dewa, tetapi Anda tidak bisa menyembunyikannya dari saya. Chen Xi berbicara perlahan dengan suara yang tidak mengandung perasaan harga, dan suaranya mengandung perasaan penyesalan dan rasa kehilangan sebagai gantinya. Jika aku memusnahkanmu pada saat itu, maka musibah hari ini mungkin tidak akan terjadi. Li Huang langsung terperangah saat dia menatap Chen Xi dengan lekat-lekat, dan penampilannya tampak seperti aku melihat hantu ketika dia melolong. Bagaimana mungkin, para dewa zaman purba begitu hebat, namun mereka tidak memperhatikan jejak saya. Bagaimana kamu bisa tahu, mungkinkah Anda lebih tangguh daripada para dewa zaman purba? Benar-benar lelucon. Jika Anda benar-benar tangguh, lalu mengapa para dewa zaman purba dimusnahkan oleh tentara kita? Pada saat ini, Li Huang tampaknya telah terprovokasi besar-besaran, dan dia tampak seperti telah menjadi gila sementara suaranya bergema di langit dan di bumi dan mengguncang awan ke segala arah ke titik runtuh inci demi inci. Semua orang di kota tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini dengan kaget, dan hati mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Percakapan antara kaisar hantu Li Huang dan Chen Xi melibatkan para dewa zaman purba, dan itu sudah melampaui ruang lingkup imajinasi mereka. Mungkinkah? Mungkinkah? Mungkinkah kau? Li Huang tampaknya telah memikirkan sesuatu, menyebabkan ekspresinya tiba-tiba menjadi pucat saat dia gemetar sambil menunjuk ke arah Chen Xi, dan kemudian mulutnya terbuka lebar sebelum dia berkata dengan suara yang membawa teror yang tak terlukiskan. Kamu Yu? Bang, tepat pada saat ini, Chen Xi tiba di depan Li Huang dengan satu langkah, dan mereka ia memukul dengan tinjunya. Segudang teknik mendalam bergerak bersama tinjunya, dan itu menghancurkan leher Li Huang sebelum dia bisa selesai berbicara. Pada saat berikutnya, api ilahi putih susu menyembur keluar dari tangan kanan Chen Xi dan turun ke Li Huang, dan itu langsung membakar dia menjadi ketiadaan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kesalahan sesaat milikku bertahun-tahun yang lalu hampir menyebabkan malapetaka hari ini, Chen Xi bergumam sambil melihat mayat Li Huang yang dibakar sedikit demi sedikit menjadi ketiadaan, dan nadanya membawa kesepian tanpa batas dan melankolis. Semua orang di kota diam ketika mereka menyaksikan adegan ini karena mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka pada saat ini. Kaisar Hantu Li Huang, keberadaan hebat yang pernah bertempur melawan para dewa selama masa purba telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun sekarang, dia meninggal di tangan Chen Xi. Adegan seperti itu hanya lebih sulit dipercaya dan mengejutkan daripada legenda ekspedisi para dewa. Pergi, Battlefield Primeval akan ditutup, di atas-di atas langit, Chen Xi menyapu semua orang dengan tatapannya sebelum akhirnya melihat kota yang tinggi yang naik dan turun terus-menerus ke kejauhan, dan dia terdiam sesaat sebelum menghela nafas ringan. P. Om, adegan yang membuat semua orang kaget muncul. Gumpalan bayangan ilusi terbang keluar dari tubuh Chen Xi, dan itu membawa kuali batu giok karena langsung menghilang di cakrawala yang sangat jauh. Ini, semua orang bingung, dan kemudian mereka tampaknya telah menebak sesuatu. Ketika mereka melihat sekali lagi pada Chen Xi, mereka benar-benar memperhatikan bahwa kultifasinya telah sangat menurun, dan dia tidak memiliki jejak aura yang kuat dan mendominasi yang pernah dia miliki sebelumnya. Seperti saya berkata, bagaimana mungkin seorang kultifator kelahiran kembali mungkin memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Jadi ternyata dia dirasuki oleh seorang tokoh besar dan pikirannya dikendalikan. Ya, sudah pasti seperti ini. Bayangan dari sebelumnya mungkin adalah sosok yang hebat, bukan? Dia memusnahkan empat ahli Ras Seno berturut-turut, kemampuan seperti itu benar-benar mengerikan. Sayangnya, sosok besar itu hilang. Jika kita dapat sedikit dipandu olehnya, maka itu akan bermanfaat bagi kita seumur hidup. Semua orang secara kasar menebak sesuatu dari adegan itu sebelumnya, dan mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Tetapi kebahagiaan mendapatkan kehidupan baru dari situasi tanpa harapan dengan cepat menyebabkan mereka melupakan segalanya. Selain itu, mereka memperhatikan kejutan yang menyenangkan bahwa tentara hantu di luar kota mundur seperti air jinak. Tidak ada yang menghalangi atau menghambat ini karena hantu kaisar Li Huang sudah mati, dan tidak mungkin untuk hantu ini pasukan untuk mencapai apapun lebih lama lagi. Belum lagi mereka semua telah bertarung untuk waktu yang lama dan telah mengalami insiden hebat dan mengerikan sebelumnya, menyebabkan tubuh dan pikiran mereka kelelahan hingga ekstrim sejak lama, jadi tidak ada yang punya keinginan untuk memusnahkan tentara hantu. Tepat pada saat ini, semua orang melihat keheranan mereka bahwa Chen Xi yang berdiri tinggi di atas di langit tiba-tiba bergetar, dan kemudian tubuhnya benar-benar jatuh lurus ke tanah. Tapi sebelum semua orang bisa berjuang untuk menyelamatkannya, sesosok tubuh sudah langsung muncul di depan Chen Xi dan membawanya di bahunya. Orang ini memiliki janggut, bau anggur, dan seluruh tubuhnya jorok. Justru matman Liu. Dia hanya pingsan karena kelelahan. Untungnya, dia tidak mati. Matman Liu memeriksa Chen Xi sejenak, dan dia langsung menghela nafas lega ketika dia melihat Chen Xi hanya pingsan. Ketika mereka melihat matman Liu bergerak untuk menyelamatkan Chen Xi, para hati King Siu Yi dan murid-murid lain dari dinasti Dar Chu yang ada di tenggorokan mereka langsung rileks, dan mereka bergegas berturut-turut. Mereka menemani matman Liu untuk mengirim Chen Xi kembali ke kediamannya di daerah timur laut untuk beristirahat. Malapetaka itu sudah dieliminasi dan tes terakhir dari Medan Perang Purba telah berakhir sejak lama. Pada saat ini, mereka hanya harus kembali ke tempat tinggal mereka dan mendengarkan pengaturan para utusan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Bing Si Tian yang tertutup jejak darah sedang menatap sosok ramping, yang terus-menerus disertai oleh sisi Chen Xi dari atas di langit, dan ia membawa frustrasi, ketidakpuasan, kebencian, dan kebencian. Kepada yang lain, mungkin apa yang mereka alami hari ini tidak berbeda dengan memperoleh kehidupan baru setelah musibah, dan meskipun pikiran dan tubuh mereka kelelahan, kegembiraan mereka tidak mungkin disembunyikan. Tetapi bagi Bing Si Tian, semua ini mengerikan, dan suasana hatinya sangat mengerikan. Kakak senior Bing, cedera Anda agak berat. Anda harus kembali sesegera mungkin untuk memulihkan diri. Tepat pada saat ini, Yun Lan Sheng tiba di sisi Bing Si Tian, dan dia menundukkan kepalanya dan berbicara kepada Bing Si Tian, dan melihat kekejauhan saat dia bergumam. Baik, masih ada jalan panjang, dan kami akan mengambil langkah demi langkah. Siapa yang tahu siapa yang akan menang sampai saat terakhir. Tirai pertempuran telah turun dengan kematian Kaisar Hantu Li Huang dan tiga ahli Ras Seno yang telah tiba di Medan Perang Purba. Para ahli dari berbagai dinasti dan utusan gelap referi telah kembali ke tempat tinggal mereka untuk memulihkan diri dan beristirahat sejak lama, menyebabkan Kota Purba yang sangat besar terdiam, sampai-sampai hanya suara angin dingin yang bersiul yang bersuara bisa didengar. Semuanya kembali lagi untuk tenang. Kota Purba, wilayah timur laut. Saat itu sudah senja pada hari kedua ketika Chen Xi bangun di kamar yang luas. Dia merangkak bangkit dari tempat tidur dan mengangkat tangannya, namun merasa sedikit lemah. Ini adalah tanda kekuatannya yang berlebihan. Untungnya, konstitusinya cukup kuat, sehingga tidak ada tanda-tanda darah vitalnya mengering atau intisari hancur. Kalau tidak, itu bukan tugas yang mudah untuk pulih sepenuhnya. Setelah itu, Chen Xi tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, menyebabkan dia mengangkat tangannya dan menyentuh dadanya, dan dia menghela nafas, lega ketika dia melihat kuali kecil itu masih ada di sana. Selain itu, banyak adegan yang terjadi sebelumnya dengan jelas menyembur ke dalam benaknya. Pada hari itu, kuali kecil telah memancarkan kecemerlangan ilahi karena membawa dia bersama-sama ke langit untuk melawan kaisar hantu Li Huang dan yang lain. Pada saat itu, kesadarannya masih ada, dan hanya tubuhnya yang dikendalikan oleh kuali kecil. Dengan kata lain, dia melihat segala sesuatu yang terjadi pada hari itu, dan semua kemampuan dan teknik kuali kecil itu sangat kuat, yang menyapu semua musuhnya menyebabkan dia sangat kagum dan kaget. Tapi yang paling mengejutkannya adalah masih identitas kuali kecil itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa harta yang dia peroleh secara tidak sengaja akan benar-benar memiliki asal-usul yang begitu besar. Kuali kecil itu tidak hanya menyaksikan seluruh proses ekspedisi para dewa saat itu terjadi, bahkan medan perang purba diciptakan olehnya sendiri. Kuali kecil itu seperti penguasa yang telah menciptakan dunia, dan itu tidak bisa dipercaya. Terima kasih, telapak tangan Chen Xi membelai kuali kecil dengan lembut sambil bergumam dengan suara rendah, namun dia tidak melakukannya, tidak mendapat jawaban dari kuali kecil, dan itu telah diam seperti ketika pertama kali mendapatkannya. Tapi Chen Xi tahu bahwa kuali kecil itu tidak meninggalkannya karena dia bisa merasakan bahwa kesadaran kuali kecil itu masih ada di sana. Adapun bayangan yang dilihat semua orang pergi hari itu, itu hanya sesuatu yang dilakukan kuali kecil dengan sengaja karena khawatir membawa malapetaka ke Chen Xi. Lagipula, semua orang telah melihat kuali batu giok selama pertempuran dengan Li Huang dan yang lainnya, dan mereka merasakan keberadaannya, jadi itu benar-benar akan menarik hasrat orang lain jika masih tinggal bersama Chen Xi. Kekayaan seorang pria adalah kehancurannya sendiri dengan membangkitkan keserakahan dalam diri orang lain. Jika berita tentang harta yang sangat luar biasa dan eksistensi yang hebat yang secara pribadi menciptakan seluruh medan perang purba yang akan disebarkan, itu mungkin bahkan menarik keluar tokoh-tokoh besar dari tiga dimensi untuk merebutnya dari Chen Xi. Jadi kuali kecil itu bisa dikatakan telah banyak memikirkannya sebelum bertindak dengan cara ini, dan itu telah secara tidak sengaja menyelesaikan banyak masalah, masalah bagi Chen Xi. Ini menyebabkan Chen Xi sangat berterima kasih kepada kuali kecil itu juga. Meskipun kuali kecil itu akan selalu membantunya sesuai dengan prinsip pertukaran yang setara, bantuan semacam itu adalah bentuk perlakuan yang orang lain benar-benar tidak dapat menikmati bahkan jika mereka berjuang sampai mati untuk itu, jadi bagaimana mungkin Chen Xi tidak mengerti. Chen Xi mendorong membuka pintu kamar dan tiba di dalam halaman. Halaman itu ditumbuhi rumput liar seperti sebelumnya, sementara beberapa bunga liar mekar secara sporadis di antara mereka, dan di bawah amukan yang menusuk tajam angin dingin, mereka memancarkan perasaan tegas dan pantang menyerah. Ketuk, ketuk, setelah berdiri sebentar di halaman, suara pintu yang diketuk terdengar dari luar. Chen Xi menarik pandangannya dan berkata, masuk. Dalam waktu singkat, sekelompok orang mendorong pintu terbuka dan masuk, dan itu adalah Zen Liu Qing, Fan Yunlan, dan yang lainnya. Chen Xi, apakah Anda baik-baik saja? Zen Liu Qing menaksir Chen Xi dengan senyum di wajahnya, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya ketika dia melihat bahwa dia tampak baik-baik saja. Chen Xi tersenyum ringan, lalu tatapannya menyapu melewati mereka semua sebelum dia berkata, aku baik-baik saja. Tidak ada korban yang muncul di antara anggota dinasti Dar Chu selama serangan tentara hantu kali ini. Di satu sisi, itu karena kehadiran Yunlan Sheng di sana, tetapi yang paling penting, itu karena bantuan Mat Man Liu. Tampaknya merupakan bentuk perluasan kepedulian, Mat Man Liu secara khusus memperhatikan semua dari mereka selama pertempuran dengan tentara hantu, dan dengan perlindungan seorang ahli rilem bumi abadi yang tangguh seperti dia, secara alami tidak mungkin kematian terjadi di antara mereka. Tapi nasib para murid dari dinasti lain adalah tragis. Setelah pertempuran berakhir kemarin, beberapa orang telah menghitung jumlah mereka, dan mereka memperhatikan bahwa sebenarnya hanya ada sedikit lebih dari 100 orang dari berbagai dinasti yang selamat, dan korban telah mencapai sekitar 70% dari jumlah total orang. Bahkan tiga dinasti top dan klan bergengsi telah menderita kerugian besar, sedangkan kekuatan seperti dinasti Dar Chu yang tidak memiliki satu korban pun adalah sejenis. Bagus kamu baik-baik saja. He he, setiap orang dari kita akan dapat memasuki Dark Referee dengan lancar kali ini. Sekarang saya membicarakannya, itu semua berkat kontribusi Anda. Jika bukan karena Anda memusnahkan semua ahli Ras Seno kemarin, kita semua mungkin akan selesai. Tuan Muda Zou berbicara dengan penuh semangat dari samping. Yang lain menganggup dengan senyum di wajah mereka sebagai baik. Adegan dari kemarin itu terlalu mengerikan, dan itu menyebabkan seluruh tubuh mereka menjadi dingin bahkan ketika mereka memikirkannya sekarang, sedangkan penampilan Chen Xi bisa dikatakan telah menyelamatkan seluruh hidup mereka, menyebabkan mereka merasa sangat berterima kasih kepadanya. P. Sebenarnya, semua ahli dari berbagai dinasti yang masih hidup, utusan Dark Referee, dan bahkan Dewa Surgawi Bing Sitian harus berterima kasih kepada Chen Xi karena telah menyelamatkan mereka kali ini. Lagi pula, jika dia tidak ada di sana untuk menyelamatkan situasi pada saat terakhir, maka kota di bawah kaki mereka dan kehidupan semua orang di kota mungkin akan dimusnahkan di tangan para pakar Ras Seno sejak lama lalu. Tentu saja, mereka tahu juga bahwa bukan Chen Xi sendiri yang menyelamatkan mereka kemarin, dan itu adalah sosok misterius yang tangguh sampai-sampai hati semua orang bergetar di hadapannya. Tapi apa bedanya ini? Kemampuan Chen Xi untuk dipilih oleh tokoh besar itu sudah merupakan kekayaan besar, karena orang lain tidak dapat memperolehnya bahkan jika mereka menginginkannya. Sekarang setelah sosok besar dan misterius telah pergi, rasa terima kasih mereka ini secara alami harus diterima oleh Chen Xi. Semua orang minum teh, mengobrol santai dengan Chen Xi, dan bertahan beberapa saat sebelum mengucapkan selamat tinggal pada perpisahan mereka, dan pergi. Yang disesali Chen Xi adalah King Xiuyi berdiri sendirian di tengah kerumunan dan mempertahankan keheningan dari awal sampai akhir, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Tapi Chen Xi mencapai pemahaman dengan pikiran cepat. King Xiuyi datang menemuinya sudah merupakan hal yang menyenangkan, jadi mengapa meminta begitu banyak? Belum lagi dengan disposisi dunia lain, dia mungkin tidak akan menunjukkan kepedulian terhadapnya di hadapan orang lain, karena itu tidak sesuai dengan cara dia melakukan sesuatu. Selain itu, obrolan dengan semua orang memungkinkan Chen Xi untuk mengetahui bahwa utusan dari berbagai kekuatan Dark Referee akan mengumumkan beberapa hal saat fajar besok, dan kemudian mereka akan membuka lorong spasial dan membawa semua seratus plus dari mereka ke Dark Referee. King Xiuyi, Zhen Liu Qing, dan yang lainnya baru saja pergi ketika Su Qingyan dari dinasti Darhan, Sue Rancen dari klan Sue, dan Ling Zhe dari dinasti Dartang telah tiba. Di satu sisi, mereka datang ke sini untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Chen Xi, dan di sisi lain, mereka datang demi membentuk niat baik dengan Chen Xi. Setelah semua, Chen Xi display kemarin terlalu mengejutkan, dan angka tersebut harus dibuat teman sesegera mungkin karena jika mereka menunggu sampai ia dewasa sebelum membuat berteman dengan dia, maka akan terlambat. Karena tidak ada permusuhan di antara kekuatan yang mereka miliki, Chen Xi sangat menyambut kunjungan mereka, karena membuat lebih banyak teman jelas lebih baik daripada memiliki beberapa musuh lagi. Belum lagi para murid dari dinasti top dan klan bergengsi ini memiliki hubungan intim dengan berbagai kekuatan dark referee, jadi berteman dengan mereka dapat dianggap benar-benar bermanfaat. Tidak lama lagi, ada sekelompok orang lain yang datang berkunjung ke Chen Xi, dan mereka adalah ahli dari dinasti lain yang sama sekali tidak diketahui Chen Xi. Mereka memegang pikiran yang sama seperti Su Qingyan dan lain-lain, sehingga Chen Xi sama memperlakukan mereka dengan hormat. Singkatnya, pintu masuk ke kediaman Chen Xi itu benar-benar ramai seperti pasar hari ini, dan ia menyambut dan dikirim tamu off terus-menerus, menyebabkan ia tampak sangat ramai. Adapun kekuatan-kekuatan yang memiliki permusuhan dengan dinasti Dar Chu, tidak satupun dari mereka memiliki datang. Sebagai contoh, kedua Feng Klan dan Sang Klan telah mempertahankan diam pada saat ini. Tapi Chen Xi tidak keberatan, karena baik-baik saja selama mereka tidak menyebabkan masalah. Selain itu, ia benar-benar tidak mau melihat semua musuh-musuhnya datang dan menunjukkan niat baik untuk dia dan menyelesaikan permusuhan mereka. Ketika datang ke beberapa permusuhan, karena sudah terbentuk, maka itu benar-benar tidak sesuatu yang bisa diselesaikan dengan beberapa kata. Sebagai contoh, Sang Klan Sang Ke dan Feng Klan Feng Jian Bai sudah masuk ke dalam daftar hitam Chen Xi. Jika ada kesempatan, ia bahkan ingin memusnahkan dua dari mereka untuk mengakhiri setiap masalah di masa depan. Sampai-sampai larut malam tiba, Chen Xi akhirnya dikirim tamu terakhir, dan dia akhirnya bisa menghela nafas lega. Namun, sebelum dia bisa beristirahat sebentar, Mat Man Liu tiba-tiba-tiba. Ekspresinya membawa jejak keseriusan, dan ia berbicara segera setelah ia melihat Chen Xi. Nak, situasi para murid dinasti Dar Cumu tidak terlihat baik. Khawatir memasuki jantung Chen Xi saat ia mengatakan dengan cemberut, Senior, apa maksudmu? Bing Xi Tian disebut atas semua utusan dari dark lamunanku sebelumnya dan memiliki diskusi rahasia untuk waktu yang lama. Meskipun saya tidak dapat berpartisipasi di dalamnya, saya masih bisa kasar menebak bahwa itu ditargetkan terhadap kalian semua. Mat Man Liu menuangkan seteguk anggur ke tenggorokannya dan mendecakan bibir sambil mendesah. Kamu juga tahu bahwa ujian terakhir dari medan pertempuran primeval telah berakhir, dan kalian semua akan dapat dengan lancar memasuki dark referee besok. Saya khawatir Bing Xi Tian akan memainkan beberapa trik besok dan membuat situasinya tidak menguntungkan bagi anda semua. Saya menyelamatkan hidupnya kemarin. Bahkan jika dia tidak suka saya, dia tidak bisa melakukan apapun yang terjadi terlalu jauh, kan? Cemberut pada kerutan Chen Xi tumbuh lebih dalam ketika Bing Xi Tian disebutkan. Dia tidak akan berpikir seperti itu. Tanda merek dagang kata Mat Man Liu dengan jijik, seorang dewa surgawi yang hampir dibunuh oleh para ahli Ras Seno sudah cukup memalukan, dan sekarang dia bahkan diselamatkan oleh seorang junior seperti kamu. Apakah anda pikir dia akan berterima kasih kepada anda? Tidak. Tanda merek dagang sebelum Chen Xi bisa menjawab, orang gila Liu katanya langsung, Bing Xi Tian hanya akan berpikir bahwa itu adalah bahwa tokoh misterius dan besar yang menguasai tubuh anda yang menyelamatkannya, dan bukan kamu. Belum menyebutkan, ia pasti tidak akan terbuka membuat situasi yang tidak menguntungkan untuk kalian semua, karena itu hanya akan merugikan citranya. Dengan kata lain, ia hanya akan memainkan beberapa trik rahasia dan menyebabkan kita semua untuk menjadi dapat lancar masuk gelap referi. Chen Xi mengerutkan kening karena sedang bersekongkol melawan oleh imortal surgawi menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Tepat, saya justru khawatir tentang ini, Mat Man Liu mengangguk. Bahkan ia merasa itu sedikit sulit untuk menghadapi licik dari Heavenly Immortal. Chen Xi mengerutkan kening dan merenungkan untuk waktu yang lama, dan ia menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Never mean? Biarkan aku melihat dengan tepat apa yang akan dilakukan Bing Xi Tian besok, dan jika terlalu jauh, Mat Man Liu tidak bisa tidak bertanya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membawanya sampai akhir. Chen Xi mengangkat bahu saat dia merentangkan tangannya tanpa daya. Meskipun dia berbicara seperti ini, gumpalan kekejaman melintas di matanya, dan dia tampaknya telah membuat semacam keputusan besar. Orang gila Liu telah pergi, namun hati Chen Xi tidak dapat kembali untuk tenang bahkan setelah waktu yang lama. Baru sekarang dia menyadari bahwa ketika dia menghadapi skema Dewa Surgawi, dia masih tampak seperti begitu lemah dan tak berdaya, dan perasaan semacam ini sangat tidak nyaman baginya. Lebih kuat, saya harus menjadi lebih kuat. Lalu aku bisa menghancurkan skema atau trik apapun, dan mengapa aku harus khawatir dan merusak otakku karena ini? Chen Xi mengepalkan tinjunya dengan erat saat tatapannya menjadi tegas. P. Bing Xi Tian, jika Anda benar-benar ingin melawan saya, maka lakukan yang terburuk. Pada saat ini, Chen Xi memiliki kerinduan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi lebih kuat. Keberadaan Bing Xi Tian telah memberikan tekanan yang tak terbatas kepadanya, namun itu bukan hal yang buruk menurut pendapatnya. Sebaliknya, di bawah rangsangan tekanan ini, dia pasti akan menjadi lebih kuat dan cepat berubah menjadi ahli sejati. Koma, malam, kesempurnaan tahap alam kelahiran kembali. Seruan kaget Chen Xi terdengar dari dalam ruangan. Dia duduk bersila dalam meditasi sebelumnya ketika dia menyadari keterkejutannya bahwa kultifasinya telah benar-benar menembus ke tahap kesempurnaan alam kelahiran kembali. Roda kelahiran kembali di dalam tubuhnya telah berubah untuk memiliki lima warna, itu cemerlang, memancarkan sinar cahaya keberuntungan, dan diliputi dengan kilau kristal dan seperti mimpi. Selain itu, ki hitam dan putih beredar di pusat roda kelahiran kembali, dan mereka mengambil tindakan bersama-sama dipisahkan dari kejauhan dan sangat ekstrim. Ini adalah tahap dari tujuh. Semua ini adalah tanda-tanda dari tahap kesempurnaan dari alam kelahiran kembali. Chen Xi akhirnya yakin bahwa kultifasi penyempurnaan ki-nya telah tiba di puncak alam kelahiran kembali, dan ia langsung memiliki perasaan yang tidak nyata di dalam hatinya. Namun, ketika ia menyadari bahwa kultifasi penyempurnaan tubuhnya telah mencapai tingkat kesempurnaan dari alam kelahiran kembali juga, dia langsung terpana di tempat. Bukankah kecepatan kemajuan ini terlalu cepat? Chen Xi bergumam, tetapi dia mengerti alasan di balik ini sesaat kemudian. Selama pertempuran dengan tentara hantu sebelumnya, dia telah jatuh ke dalam keadaan pertempuran murni demi mengumpulkan bahkan lebih banyak keilahian untuk kuali kecil, menyebabkan kematian yang dimilikinya untuk meningkat secara eksplosif, dan dia telah memusnahkan banyak kavaliers dan gold-let kavaliers yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan jumlah keilahian yang tak terbayangkan. Meskipun lebih dari setengah dari keilahian yang dia peroleh diambil oleh kuali kecil, masih ada banyak dewa yang mengisi kembali tubuhnya, dan inilah tepatnya alasan mengapa kultivasinya naik secara eksplosif. Lagi pula, ketika Chen Xi membunuh gold-let kavalier dan lebih dari 30 crimson flame kavaliers hari itu, itu memungkinkan peningkatan penyempurnaan tubuhnya dan kultivasi Qi untuk maju ke tiga. Bahkan sampai-sampai bahkan kuali kecil sekalipun mampu menyerang balik untuk membantai empat ahli Ras Seno secara berturut-turut setelah menyerap energi ketuhanan ini, sedangkan hanya kultivasi Chen Xi yang meningkat secara eksplosif, jadi sangat logis dan masuk akal. Tahap kesempurnaan dari alam kelahiran kembali, hanya alam transformasi nether dan alam abadi bumi yang berada di antara saya dan alam surgawi-surgawi. Pada saat ini, peningkatan ledakan ganda dari penyempurnaan tubuhnya dan budidaya penyempurnaan Qi menyebabkan kepercayaan diri Chen Xi untuk menjadi sangat meningkat. Dalam waktu singkat, Chen Xi menarik napas dalam-dalam dan meninggalkan semua pikiran yang mengganggu dalam benaknya sebelum menempatkan konsentrasinya ke dalam kultivasinya sekali lagi. Peledak munculnya budidaya itu memang sesuatu yang menyebabkan seseorang menjadi senang, tetapi jika seseorang tidak dapat menjadi terbiasa dan menguasai perubahan drastis yang terjadi dalam kultivasi seseorang, itu juga akan mempengaruhi pemanfaatan kekuatan tempur. Ini seperti seorang ahli yang ahli dalam pedang tiba-tiba mendapatkan pedang yang sama sekali tidak dikenal, namun bahkan lebih hebat. Teknik dan penguasaannya dari sebelumnya tidak dapat mengendalikan pedang baru ini dengan sempurna, jadi dia harus menyesuaikan kemampuan dan kontrolnya sesegera mungkin. Jika tidak, ia akan dilukai oleh pedang sebagai gantinya. Pada subuh keesokan harinya, Chen Xi bangun dari meditasinya sambil memancarkan semangat dan energi vital di seluruh tubuhnya telah pulih ke kondisi optimalnya. P. Dia berjalan ke halaman dan dengan santai mempraktikkan teknik tinjunya dan sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi meringkuk menjadi senyum puas ketika dia merasakan energi di tubuhnya yang melonjak seperti laut. Penyempurnaan tubuhnya dan budidaya penyempurnaan ki keduanya pada tahap kesempurnaan dari alam kelahiran kembali. Pada saat ini, bahkan jika seorang ahli Neter Transformation Realm biasa berdiri di depannya, ahli mungkin tidak akan dapat menekannya lagi. Bagaimanapun, ia memiliki persenjataan jimat yang memiliki kekuatan yang lebih hebat daripada artefakuasi abadi yang biasa, dan itu sudah cukup untuk memungkinkannya melampaui kerajaan untuk membunuh musuh-musuhnya. Chen Xi, kekuatanmu telah meningkat lagi. Sementara itu, Huang Fukin Ying dan yang lainnya telah berjalan selesai, dan dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan terkejut ketika dia melihat Chen Xi yang dipenuhi dengan energi dan sepertinya dia telah mengalami kelahiran kembali. Eh, kamu benar, jika saya tidak salah, kultifasi orang ini mungkin sudah mencapai tahap kesempurnaan alam kelahiran kembali, kan? Tuan Muda Zhou dengan singkat mengukur Chen Xi, dan dia berbicara dengan kaget juga. Yang lain mengangguk serempak ketika mereka mendengar ini, dan mata mereka berisi jejak kekaguman. Dia telah tiba di medan perang purba kurang dari setahun yang lalu, namun bukan hanya Chen Xi yang melompat dari Golden Core. Alam ke alam kelahiran kembali, dia bahkan telah mencapai puncak alam kelahiran kembali sekarang. Kecepatan kemajuan yang mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang mungkin tidak akan ada yang percaya jika berita itu disebarkan. Apa yang harus diributkan? Bukankah semua kultifasi Anda maju juga? Chen Xi tersenyum. Dia melihat dengan sekali pandang bahwa kekuatan semua orang telah meningkat pesat. Yang terlemah di antara mereka ada di tiga. Jelas, mereka semua telah memperoleh sejumlah besar keilahian saat melawan tentara hantu. Itu benar juga. Tuan muda Zhou menghela nafas dengan emosi. Saya menuju ke kota untuk mengumpulkan informasi kemarin. Saya perhatikan bahwa kultifasi semua ahli dari berbagai dinasti yang selamat dari pasukan hantu telah meningkat secara eksplosif, dan banyak orang telah mencapai tahap kesempurnaan dari alam kelahiran kembali. Terutama Feng Jian Bai, ku dengar dia memiliki kekuatan untuk mengisi ke dalam dunia transformasi nether sejak lama, dan dia hanya menunggu saat dia memasuki dark reverie untuk menerobos. Gangguan Tuan Muda Zhou memindahkan perhatian semua orang yang jauh dari Chen Xi, dan mereka semua menghela nafas secara emosional di hati mereka. Ada begitu banyak orang jenius di dunia ini. Pada saat yang sama aku membaik, bukankah orang lain juga membaik? Justru karena ini aku harus berkultifasi lebih keras dan tidak berani mengendur sedikitpun, kan? Tanpa menghabiskan waktu terlalu lama, semua orang menuju ke pusat kota dengan Chen Xi. Utusan dark reverie akan mengumumkan hal-hal tentang memasuki dark reverie sebelum Warsaw Tablet di pusat kota sore ini. Pada saat itu, semua pembudidaya yang selamat dari ujian terakhir dari medan perang purba harus hadir dan mendengarkan pengaturan para utusan. Chen Xi dan yang lainnya tidak terkecuali. Kota purba, daerah pusat. Fajar baru saja tiba ketika banyak pembudidaya telah bergegas, dan mereka semua bersemangat dan memiliki gumpalan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di antara alis mereka. Sejak mereka memasuki medan pertempuran purba, mereka telah mengalami bahaya dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya tiba di saat terakhir sekarang, dan mereka memiliki kesempatan untuk memasuki dark reverie yang misterius dan luas, menyebabkan setiap orang dari mereka bersemangat dan gembira untuk ekstrim. Sepanjang jalan, ada banyak ahli yang telah melihat kelompok Chen Xi, dan mereka semua mengangguk sambil tersenyum sementara pandangan mereka terhadap Chen Xi membawa sedikit kekaguman dan rasa terima kasih yang tulus. P. Adegan Chen Xi membalikkan situasi dan memusnahkan empat ahli Ras Seno kemarin adalah sesuatu yang mereka perhatikan. Meskipun semua ini adalah sesuatu yang sosok misterius dan hebat telah memanfaatkan Chen Xi untuk menyelesaikannya, masih sulit untuk menghentikan mereka dari mengungkapkan perasaan terima kasih kepada Chen Xi. Selain itu, sejauh yang mereka bisa lakukan, khawatir, Chen Xi akan memasuki dark reverie tanpa keraguan, dan apa yang benar-benar menarik bagi mereka adalah kekuatan mana yang dipilih oleh Chen Xi untuk bergabung setelah dia memasuki dark reverie. Bagaimanapun juga, semua utusan dari dark reverie memikul tanggung jawab memilih murid untuk berbagai kekuatan di dark reverie, dan dengan reputasi dan kekuatan Chen Xi saat ini, berbagai kekuatan pasti akan memperluas cabang zaitun kepadanya dan menyambutnya untuk bergabung dengan mereka. Jadi, kekuatan besar mana yang ingin dipenuhi keinginan mereka? Semua ini membangkitkan rasa ingin tahu di hati semua orang. Dalam waktu singkat, semua pembudidaya yang selamat dari final untuk menguji medan perang purba, total 113 orang telah tiba sebelum Warsaw L Tablet, dan kedatangan kelompok Chen Xi telah menyebabkan seluruh adegan diaduk. Di satu sisi, itu karena reputasi Chen Xi terlalu gemilang, dan di sisi lain, itu karena tidak satu murid dari dinasti Darcubinasa dalam ujian terakhir. Mereka dipenuhi dengan bakat yang agak menarik dan cukup mengejutkan. Bagaimanapun, bahkan tiga dinasti top dan klan bergengsi telah kehilangan lebih dari setengah pasukan mereka, sedangkan sebagai dinasti biasa, Darcubinasa, sebenarnya mampu mencapai keadaan seperti itu. Tidak perlu dikatakan, itu adalah keajaiban. Hem, tiba-tiba Chen Xi menoleh. Dia melihat Sang Kei, Sang Kei menatapnya dengan pandangan marah dari kerumunan, dan dia buru-buru memalingkan wajahnya ketika dia diperhatikan oleh Chen Xi. Orang ini sendirian tetapi sebenarnya selamat dari final uji. Sepertinya leluhur Lingya sangat memperhatikannya. Chen Xi tampaknya telah memikirkan sesuatu. Hei, aku tidak pernah menyangka broter Chen sudah ada di sini. Tepat pada saat ini, suara tawa yang jelas dan menggema terdengar, dan itu menyebabkan kerumunan menjadi gelisah. Setelah itu, Feng Jianbei yang mengenakan pakaian putih sudah membelah kerumunan dan berjalan menuju Chen Xi dengan langkah besar. Dia memiliki sosok ramping, penampilan tampan yang tiada taranya, kulit yang putih seperti batu giyok dan berkedip dengan kilau kristal, sebuah sepasang mata yang dalam seperti langit berbintang, dan rambut hitam legam lebat. Semua ini menyebabkan dia memiliki watak yang ringan dan anggun dan menonjol di antara yang lain. Kemudian Xi mengerutkan kening ketika dia melihat Feng Jianbei, dan kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, kami adalah musuh, jadi sebaiknya kamu menjauh dari saya. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membunuhmu. Semua orang di sekitarnya sangat terkejut ketika mereka mendengar ini. Di antara semua ahli dari berbagai dinasti, Chen Xi adalah satu-satunya yang berani berbicara seperti itu kepada Feng Jianbei. Kamu? Mata Feng Jianbei menyipit, dan kemudian dia mulai tertawa. Dia tampak sangat tenang ketika dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, kakak Chen, aku sudah bilang sejak dulu bahwa emosimu terlalu meledak, dan itu akan merusak perkembanganmu di masa depan. Sedangkan untuk saya, apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk ikut campur? Jangan terlalu memikirkan diri sendiri, jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati, kata Chen Xi terus terang. Oh, karena Brother Chen ingin bertindak dengan sengaja, maka kita akan menunggu dan melihat. Feng Jianbei tidak marah sedikit pun, dan dia meraung dengan tawa ketika tatapannya menyapu Chen Xi dan yang lainnya sebelum dia berbalik dan pergi dengan alami dan sikap yang elegan. Orang ini agak aneh hari ini, kata King Xiu Yi dengan suara ringan. Mungkin dia mendengar desas-desus tentang seseorang yang ingin membuat masalah untukku. Lihat, para utusan Dark Referee telah tiba. Tepat pada saat ini, gelombang teriakan gembira dan nyaring terdengar di telinganya. Ketika itu Xi mengangkat matanya untuk melihat. Benar saja, dia melihat lebih dari 10 utusan Dark Referee datang bersama-sama dari langit yang jauh, dan seluruh tubuh mereka memancarkan cahaya yang menyala-nyala, menyebabkan mereka tampak seperti banyak matahari luar biasa yang tergantung di udara dengan kekuatan ilahi yang luas. Lapisan awan bergolak saat matahari bersinar dari langit yang cerah. Lebih dari 10 utusan Dark Referee terbang, menyebabkan semua suara riuh di tempat kejadian menghilang sepenuhnya ketika semua orang menahan napas dalam-dalam, konsentrasi, dan tatapan mereka membawa penghormatan, namun sebagian besar dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Mereka tahu bahwa nasib mereka mungkin akan mengalami perubahan di saat berikutnya. Tapi Chen Xi adalah sangat tenang. Tatapannya menyapu setiap utusan, tetapi tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, tetapi semakin seperti ini, semakin membuat dia waspada di dalam hatinya. Semakin normal mereka tampak, semakin serius masalahnya. Karena sejauh yang dia ketahui, Bing Sitian sama sekali tidak akan membiarkan kesempatan ini sebelum dia melakukan pukulan terberat pada Chen Xi dan yang lainnya. Semua orang, saya harus terlebih dahulu memberi selamat kepada kalian semua karena telah lewat tes terakhir dari Battlefield Primeval dan setelah lancar mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Dark Referee. Dibandingkan dengan temanmu yang kehilangan nyawa di surga dan bumi ini, kalian semua beruntung. Di udara, lelaki tua dengan janggut ungu berkibar dan tatapan yang seperti sambaran petir tiba-tiba maju selangkah, dan dia berbicara dengan suara berat yang seperti lonceng bergema yang bergema di langit dan bumi. Chen Xi mengenali orang ini, dan ia disebut leluhur Ziming. Dia memiliki hubungan yang dalam dengan klan Sui, dan dia adalah utusan kekuatan kuno dari Dark Referee, Sekte Skyrich. Pada saat yang sama, kemampuanmu untuk bertahan hidup melalui berbagai tes dari Battlefield Primeval telah cukup membuktikan bahwa bakat alami Anda, budidaya, dan kekuatan jauh melebihi orang biasa, dan berbagai kekuatan Dark Referee saya membutuhkan bakat luar biasa seperti kalian semua yang paling leluhur-leluhur Ziming melanjutkan. Selanjutnya, saya mengundang rekan Daois Feng Suanzi dari Sekte Daokuno, Truth Emress Sekte untuk mengumumkan daftar murid yang direkrut oleh berbagai sekte kali ini. Nafas setiap orang langsung menjadi berat ketika mereka mendengar ini, dan mata mereka menatap lekat-lekat pada Taois Parubaya di samping leluhur Ziming. Taois Parubaya mengenakan jubah Taois, rambutnya diikat menjadi simpul Daois, dan ia memegang kocokan ekor kuda putih salju, menyebabkan dia memancarkan udara seperti sage. Dia justru ahli alam abadi bumi dari Sekte Pelukan Kebenaran, Feng Suanzi. Pada saat ini, dia memegang slip giyok di tangannya, dan mencatat di dalamnya ada daftar semua murid yang direkrut oleh berbagai kekuatan dari Dark Referee. Mereka yang terpilih akan dapat secara langsung dipupuk sebagai murid inti, sedangkan mereka yang tidak terpilih hanya bisa memasuki Dark Referee dan mulai sebagai kultifator independen tanpa sekte. Tetapi semua orang yang hadir tahu dengan jelas bahwa menurut kebaktian masa lalu, hampir semua murid yang mampu melewati ujian akhir dapat dipilih, dan situasi seseorang yang tidak dipilih sangat jarang terjadi. Bagaimanapun juga, para pembudidaya yang mampu melewati ujian akhir memiliki bakat alami dan anugerah alami yang dapat dikatakan berada di puncaknya. Selain itu, jika seseorang ingin mempertahankan kemakmuran sekte untuk waktu yang lama, penambahan darah segar sangat penting. Jika mereka mampu merekrut semua murid ini ke dalam sekte mereka, maka itu sangat berguna untuk pengembangan sekte yang bertahan lama. Jadi semua orang yang hadir tidak khawatir bahwa mereka tidak akan menjadi seperti itu, dipilih, dan yang mereka khawatirkan adalah jika mereka ingin mendapatkan keinginan mereka untuk memasuki sekte yang mereka rindukan untuk bergabung. Meskipun 10 plus utusan yang hadir semuanya berasal dari berbagai kekuatan besar dari Dark Referee, ada perbedaan antara kekuatan-kekuatan ini. Misalnya, leluhur sekte Skyrich Ziming berasal dari, leluhur Heart Control Swordos Lingya berasal dari, aliran-aliran Dao Sekte Yunlan Sheng berasal, dan Truth Emress Sek Feng dari Swan Zee berasal dari semua kekuatan luar biasa besar dan berpengaruh dari Dark Referee, dan mereka berada di peringkat di antara 10 sekte teratas dari Dark Referee, menyebabkan mereka menjadi seperti Tuan yang tangguh. Keempat kekuatan ini adalah tempat semua orang yang hadir ingin sekali bergabung. Tentu saja, selain T dengan empat kekuatan ini, sekte-sekte di belakang utusan-utusan lainnya semuanya sekte kelas satu yang memiliki ketenaran termasyur. Tapi mereka sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan keempat sekte. Ketika dia melihat bahwa sebenarnya Feng Xuanzi yang akan mengumumkan daftar rekrutmen, Chen Xi langsung teringat tindakan Feng Jianbei yang memprovokasi dia sebelumnya, dan hati tidak bisa membantu tetapi tenggelam ketika dia samar-samar menyadari bahwa skema Bing Xi Tian mungkin disembunyikan dalam daftar ini. Karena menurut pengetahuannya, Feng Xuanzi memiliki hubungan yang mendalam dengan Feng Klan milik Feng Jianbei, jadi karena Feng Jianbei berani memprovokasi Chen Xi sebelumnya, sudah jelas bahwa Feng Jianbei telah mengetahui tentang beberapa informasi sejak lama. Su Qingyan dan Zhao Zhen dari dinasti Darhan, Kongkong Yunang Dartang dan Wen Chan, kalian tujuh telah diambil sebagai murid oleh Heavenly Inside Palace. Feng Xuanzi berbicara perlahan dengan suara yang tidak cepat atau lambat, dan orang tidak bisa membedakan perasaan dari itu. Semua orang yang hadir adalah dalam keributan karena mereka merasa sangat iri Su Qingyan dan yang lainnya. Setelah semua, Istana Wawasan Surgawi adalah kekuatan yang tangguh yang hanya merekrut murid perempuan. Meskipun tidak berada dalam peringkat 10 sekte teratas dark referee, kekuatannya tidak dapat dipandang rendah, dan itu setara dengan 10 sekte teratas dalam hal reputasi. Selamat. Chen Xi mengepalkan tinjunya ke arah Su Qingyan dari jauh saat dia berbicara melalui transmisi suara. Su Qingyan menyeringai sebagai balasan, sementara ekspresi kebahagiaan tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya yang cantik. Jelas dia sangat puas dengan bisa memasuki Heavenly Inside Palace. Ketujuh dari mereka berjalan keluar dari kerumunan untuk tiba di sisi seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian istana, dan mereka membungkuk sebelum berdiri di samping. Wanita cantik ini dalam pakaian istana adalah Yue Ying Xia dari Heavenly Inside Palace, dan dia juga seorang ahli rilem bumi abadi. Selain itu, dia adalah satu-satunya pembudidaya perempuan di antara para utusan yang hadir, menyebabkannya menjadi sangat mencolok. Li Xiaoyun dan Li Yuehong dari Dartang Dinasti Dartang, kami bertujuh telah diambil sebagai murid oleh para jadeski Immortal Sek. Feng Xuanzi mengumumkan lagi. Semua orang terpana dan merasa kasihan pada Li Xiaoyun. Bagaimanapun, meskipun jadeski Immortal Sek adalah sekte kelas satu dari Dark Referee, itu lebih rendah dari empat sekte abadi, sedangkan peringkat Li Xiaoyun di Warsou Tablet berada di tiga besar, dan peringkatnya hanya lebih rendah dari Chen Xi dan Feng Jianbai. Bakat alaminya sangat luar biasa, namun dia tidak dianggap sebagai murid dari keempat sekte itu, jadi bagaimana mungkin semua orang tidak merasa kasihan padanya. Tapi kemudian semua orang tiba-tiba memahami pada saat berikutnya. Karena mereka melihat Li Xiaoyun sudah berjalan maju untuk mengobrol dengan ahli rilem abadi bumi dari sekte abadi jadeski. Jelas, mereka agak akrab satu sama lain, dan ini mungkin hasil dari upaya Li Xiaoyun. Suluo Darjou Dinasti, Dang Zhenting, kalian tujuh telah direkrut oleh Origin Convergence Dao Sek. Dar Tang Dinastis, selanjutnya, Feng Xuanzi mengumumkan daftar demi daftar yang menarik gelombang demi gelombang tanda seru dari semua orang yang hadir di tempat kejadian. Sama seperti Chen Xi berharap, Feng Jianbai dan Sang Ke direkrut masing-masing oleh Truth Embrace Sek dan Heart Control Swordos, dan keduanya memiliki ekspresi puas ketika mereka menyeringai dari telinga ke telinga. Di sisi lain, Sueran Chen secara alami diambil sebagai murid oleh sekte luar biasa, sekte Skyrich, seperti yang dia inginkan. Tapi sampai sekarang, tidak ada satu orang pun dari dinasti Darcu mereka yang namanya dipanggil, dan ini menyebabkan suasana hati Chen Xi berangsur-angsur menjadi berat, karena dia sudah sepenuhnya memahami itu semua ini pasti diperintahkan oleh Bing Sitian. Alasannya sangat sederhana. Dengan bakat dan bakat alami mereka, mereka sudah benar-benar mampu bergabung dengan sekte yang baik, namun sekarang, tidak ada nama mereka yang dipanggil. Bukankah ini agak terlalu aneh? Selain itu, selain Bing Sitian The Heavenly Immortal, siapa lagi yang mampu menginstruksikan para utusan Dark Referee ini untuk melakukan tindakan seperti itu dengan begitu berani. Tidak lama kemudian, semua orang yang hadir telah memperhatikan situasi yang dialami Chen Xi dan yang lainnya, dan tatapan mereka menjadi bingung. Apa yang sedang terjadi? Seharusnya tidak seperti ini. Penampilan setiap murid dinasti Darcu sangat luar biasa, jadi bagaimana mungkin tidak ada orang yang menunjukkan minat pada mereka. Tetapi tidak ada yang berani membuat komentar yang mempertanyakan. Lagi pula, daftar ini belum sepenuhnya diumumkan, dan mungkin, nama mereka mungkin muncul di bagian akhir. Sudut mulut Feng Jianbai dan Sang Ke tidak bisa membantu tetapi diliputi oleh cemohan ketika mereka melihat adegan ini, dan ekspresi puas muncul dalam tatapan mereka. Chen Xi, kita tampaknya telah terperangkap oleh seseorang. Tuan Muda Zhou mengerutkan kening saat dia berbicara melalui transmisi suara. Mengapa ini terjadi? Dengan kekuatan yang kita semua miliki, itu tidak akan sampai pada taraf tidak ada dari kita yang direkrutkan. Huang Fu Qin Ying merasakan jejak kegelisahan juga. Sebenarnya, itu bukan hanya mereka berdua, Zhao Qinghe, Ling Yu, Fan Yunlan, dan yang lainnya sangat bingung. Hanya King Xiu Yi dan Zhen Liu Qing yang tetap tenang, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi kehangatan di mata mereka telah turun ke tingkat serendah mungkin, dan tatapan mereka tampak seperti cahaya bintang yang membeku. Jelas, perasaan mereka tidak setenang yang tampak di permukaan. Maafkan aku, mungkin karena aku bahwa semua orang terlibat juga. Suara Chen Xi mengungkapkan rasa bersalah yang mendalam. Saat ini, dia sudah 100% yakin bahwa ini adalah skema milik Bing Sitian yang menargetkannya, sebuah skema yang menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi yang memalukan saat melibatkan Huang Fu Qin Ying dan yang lainnya juga. Trik jahat seperti itu benar-benar seperti panah tersembunyi dalam gelap yang sulit dijaga, dan itu membuatnya menjadi sama sekali tidak bisa menolaknya. Bagaimanapun, para utusan dari berbagai kekuatan pangeran kegelapan merekrut murid sekarang, dan hanya para utusan itu sendiri yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan, sedangkan dia sama sekali tidak mampu untuk ikut campur. Ini, sebenarnya tindakan yang direncanakan dengan sengaja. Tuan Muda Zhou sangat marah sampai hampir menginjak kakinya dengan amarah, dan dia dengan paksa ditahan oleh Huang Fu Qin Ying di dekatnya. Tercelah, dia benar-benar melangkah terlalu jauh. Jika bukan karena Anda mengulurkan tangan hari itu, dia sudah meninggal sejak lama. Bagaimana dia bisa tetap berdiri di sini dengan baik dan baik? Bukan saja dia tidak tahu bagaimana merasa bersyukur dan berusaha membalas kebaikan ini, dia bahkan menyebabkan masalah bagi Anda. Dia benar-benar memalukan, bahkan lemak yang jujur dan terus terang, Ling Yu, tidak bisa menahan diri untuk tidak marah setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Xi. Brother Chen, tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Bukankah itu hanya sebuah sekte? Kita semua hanya perlu memasuki dark referee karena dengan mengandalkan kekuatan dan bakat alami kita, kita benar-benar akan dapat menemukan sekte yang lebih baik. Zhao King He berbicara dengan dingin, dan suaranya mengungkapkan perasaan benci. Semua kami mendukung Anda, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Zhen Liu King dan Fan Yun Lan berbicara dengan tatapan tegas, dan meskipun King Siu Yi tidak berbicara, namun matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Semua orang, tidak perlu khawatir. Selama kita semua memasuki dark referee dengan lancar, saya akan mencari bantuan dari senior Liu, dan kita harus bisa bergabung dengan Nine Radiance Swat dari sek senior Liu. Itu adalah salah satu dari sepuluh sekte teratas di dark referee, dan itu tidak kalah dengan kekuatan yang ada di sini sekarang, kata Chen Xi. Pemahaman dan dukungan dari teman-temannya menyebabkan dia merasa sangat nyaman di hatinya. Selain itu, dia benar-benar yakin bahwa bahkan jika matman Liu tidak setuju, dia bisa memohon Bai Wan Xing, dan dengan kekuatan mengerikan dari Bai Falet Tissel Mountain. Klan, dia tidak perlu khawatir tentang tidak dapat mengatur tempat untuk mereka semua. Namun, pada saat ini, Feng Xuanzi tiba-tiba mengumumkan daftar nama terakhir, dan itu langsung menangkap Chen Xi dan yang lainnya lengah. King Siu Yi dinasti Dar Chu telah diambil sebagai murid oleh Heaven Flow Dao Sekte. Pada saat ini, bahkan pembudidaya lain yang hadir memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang semua ini, dan mereka semua memiliki ekspresi terkejut, kebingungan, dan sedikit ketidakpercayaan. Hingga akhirnya, sebenarnya hanya ada satu orang yang direkrut dari dinasti Dar Chu. Mungkinkah ada yang lebih dari ini daripada yang terlihat? 540.